Ini hanya tebakan aku, aku tidak tahu pasti. Aku seharusnya memberitahumu ini, tetapi Empyrean Divine Dream adalah individu yang luar biasa bahkan di antara para Empyreans. Dia sangat misterius dan bahkan pengaruh level Empyrean yang dia ciptakan, Istana Impian Ilahi, sama misteriusnya dengan dirinya. Dikatakan bahwa Istana Impian Ilahi hanya memungkinkan para pembudidaya wanita untuk bergabung, dan hanya ada beberapa ratus orang di sana secara total. Masing-masing dari mereka sangat kuat atau sangat berbakat. Bahkan jika Raja Dunia hebat pergi ke Istana Impian Ilahi, mereka masih harus dengan hormat menyapa siapapun di sana. Mereka bahkan tidak berani menyinggung junior. Hanya beberapa ratus orang, Lin Ming menggema, terkejut. Setelah naik ke alam ilahi, ia mulai memahami betapa hebat dan besarnya sekte alam ilahi itu. Timbangan yang mereka bangun sangat besar. Bahkan klan Phoenix Kuno memiliki 100 miliar klan, dan klan Naga Kuno bahkan memiliki 1 triliun klan. Rumah Marsial Suci Immemorial Imperial City dan True Martial Holy Lens adalah kehadiran yang sangat besar di sini, namun hanya sebagian kecil dari sekte mereka yang berlokasi di Immemorial Imperial City. Dan sekarang, Mo Ever Snow mengatakan bahwa Istana Impian Ilahi, pengaruh tingkat Empyrean, hanya memiliki beberapa ratus orang. Bagaimana ini tidak menyebabkan Lin Ming terkejut. Meskipun jumlah ini kemungkinan tidak akurat karena betapa misteriusnya Istana Impian Ilahi, ia masih dapat menyimpulkan bahwa Istana Impian Ilahi memiliki jumlah orang yang sangat kecil. Istana Impian Ilahi hanya memiliki beberapa ratus atau bahkan seribu orang, namun itu bisa peringkat di eselon tertinggi dari Tanah Suci tingkat Empyrean. Selain Empyrean Divine Dream yang duduk di komando, semua murid lain dari Divine Dream Palace harus jenius mengerikan. Yang paling menakjubkan di antara mereka kemungkinan bahkan melebihi Great World Kings. Mo Ever Snow berkata, untuk Mimpi Ilahi Empyrean ini mengelola rapat Marsial pertama sendiri, itulah yang membuat aku terkejut. Ini karena Empyrean Divine Dream bertindak dalam cara yang sangat rendah dan bisu, dan dia jarang muncul. Namun, baginya untuk mengelola pertemuan bela diri pertama, aku pikir ada kemungkinan bahwa keturunan Empyrean Divine Dream akan segera lahir. Empyrean Divine Dream, keturunan Lin Ming menarik nafas dingin. Siapapun orang ini, bakat mereka harus berada pada level yang sulit dipercaya. Orang ini harus memiliki kekuatan ilahi yang transcendent. Paling tidak, mereka akan tahu kekuatan ilahi transcendent yang diciptakan sendiri yang diciptakan oleh Mimpi Ilahi Empyrean sendiri. Selain itu, setelah tumbuh dewasa, keturunan ini pasti menggunakan sumber daya terbaik yang absolut. Dibandingkan dengan Lin Ming, selain Magic Cube bahwa dia masih tidak dapat mengaktifkannya sendiri, dia tidak akan lebih buruk daripada dia dalam aspek lain. Adapun memiliki bakat dan persepsi yang mengerikan, tidak perlu menyebutkan hal-hal ini. Ini adalah keuntungan paling mendasar yang akan dimiliki keturunan Empyrean. Dengan semua ini terkonsentrasi bersama, singularitas abnormal akan lahir. Moeversnoe menyatukan kedua alisnya. Dia berkata, jika kamu dan dia pada usia yang sama, maka kamu secara alami tidak perlu takut padanya. Tapi, jika dia lebih tua darimu bahkan lima tahun. Kata-kata Moeversnoe menghilang. Dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi, ketidakadilan terbesar terletak pada masalah usia. Peserta yang lebih tua pasti akan memiliki keuntungan ini tidak bisa dihindari. Belum lagi orang lain, tapi lima tahun dari sekarang, kekuatan tempur seperti apa yang dimiliki Lin Ming. Seberapa kuat dia sepuluh tahun dari sekarang? Sulit dibayangkan. Dalam hal bakat, Lin Ming memiliki keyakinan kuat pada dirinya sendiri dia tidak akan takut siapapun. Tetapi karena dia telah berlatih seni bela diri untuk waktu yang terlalu singkat, sulit baginya untuk mengatakan peringkat apa yang akan dia tempatkan dalam pertemuan marsial pertama alam ilahi tanpa terlebih dahulu bertemu lawan-lawannya. Tidak mungkin dia bisa membual tentang hal-hal seperti itu secara acak. Empyrean Divine Dream, aku ingin tahu bagaimana dia membandingkan dengan Empyrean Primordius. Dari mereka berdua, yang mana yang akan lebih lemah? Lin Ming berpikir keras. Tetapi untuk masalah seperti ini, mungkin hanya impian ilahi Empyrean dan Primordius Empir yang akan tahu. Saat dia memikirkannya, dia hampir tidak bisa dianggap sebagai setengah keturunan dari Primordius Empyrean. Tentu saja, warisan sebenarnya dari Empyrean Primordius masih dalam Eternal Demon Abyss di mana dia belum mendapatkannya. Meskipun dia bisa merasakan betapa menakutkannya lawannya, Lin Ming juga bisa merasakan darah hangatnya mendidih karena kegembiraan. Jika semua orang di pertemuan bela diri pertama berada di tingkat yang sama dengan tiga keajaiban dari rumah bela diri suci, maka tidak akan ada alasan untuk berpartisipasi sama sekali. Lawan yang sangat menakutkan, hasil yang tidak diketahui, hanya jenis pertempuran ini yang bisa menyebabkan Lin Ming bergolak dengan semangat juang. Tujuan akhir Lin Ming untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri alam ilahi tidak hanya untuk mempelajari kekuatan ilahi transcendent lain, tetapi juga untuk menguji dirinya sendiri terhadap elit muda yang berdiri di puncak alam ilahi. Hanya dengan bertarung melawan para petinggi ini, dia bisa mengendalikan dirinya. Ayo, mari kita pergi dan mendaftar. Lin Ming melangkah keluar dari rumah lelang kota imperial. Begitu dia meninggalkan rumah lelang, dia tidak membutuhkan pengingat Moeversnow untuk merasakan bahwa beberapa indera ilahi telah mengunci padanya. Agar mudah ditemukan oleh Lin Ming, kultifasi orang-orang ini harus berada di ranah transformasi ilahi. Satu, dua, tiga, empat, empat sampah transformasi ilahi yang benar-benar berpikir untuk mengawasiku. Orang-orang ini sangat sabar. Mereka menunggu di luar rumah lelang kota kekaisaran selama ini agar aku keluar. Orang-orang ini semua memiliki budidaya transformasi ilahi awal. Untuk tugas yang tanpa pamrih dan membosankan seperti memonitor seseorang, pembangkit tenaga listrik Divine Lord tidak akan dikirim. Dunia transformasi ilahi adalah batas yang dibutuhkan untuk mengembara ke alam Divine yang luas sendirian dengan sedikit kemiripan keselamatan. Di sebuah planet kecil yang jauh mereka bisa bertindak sebagai penguasa. Adapun pembangkit tenaga Divine Lord, itu berbeda. Mereka bisa mencari posisi di tanah suci. Misalnya, di sekte kelas 8 seperti Pulau Carefri, mereka bisa berbaur dan menjadi tetua. Lin Ming mencibir. Ketika dia baru saja mencapai Nineval dia sudah bisa mengalahkan seniman bela diri transformasi ilahi yang lemah. Sekarang setelah dia membuka gerbang kehidupan dan juga melangkah ke Laut Ilahi, orang-orang ini bahkan kurang layak disebut. Mo Eversno berkata, tidak perlu repot dengan orang-orang ini. Ayo pergi dan mendaftar. Mem. Lin Ming mengangguk. Apakah orang-orang ini adalah kodok yang tidak tahu luasnya langit dan bumi? Atau apakah mereka adalah tiga keajaiban dari Secret Martial Mansion? Atau apakah mereka bahkan bawahan Zhong Wensu? Dia enggan peduli tentang mereka sama sekali. Dan jika Imemorial Imperial City tidak memiliki larangan mutlak untuk bertarung, maka dia tidak akan keberatan mengajarkan empat potong sampah ini pelajaran yang tidak akan mereka lupakan. Saat Lin Ming bergerak, keempat orang ini diam-diam mengikuti. Tidak ada dari mereka yang sadar bahwa Lin Ming sudah menemukan mereka. Selain beberapa orang seperti Yue Iron Rock dan River Fader, tidak ada yang tahu seberapa kuat Lin Ming. Mereka hanya tahu bahwa Lin Ming sangat kaya dan bahwa ia kemungkinan tidak memiliki latar belakang yang hebat, jika tidak, tidak mungkin ia duduk di bagian yang lebih umum. Melakukan itu hanya mencari masalah. Lin Ming bahkan tidak perlu meminta petunjuk dia hanya perlu mengikuti gelombang besar pembengkakan orang untuk menemukan area pendaftaran. Di Imemorial Imperial City yang lebarnya beberapa ribu mil, sudah ada lebih dari seribu titik pendaftaran yang didirikan. Dan ini hanya Imperial City Imemorial. Di kota-kota besar lainnya di dunia bela diri sejati, planet-planet dan bintang-bintang lain dan alam tersembunyi, ada juga tempat pendaftaran yang tak terhitung jumlahnya yang didirikan. Selama seseorang memenuhi persyaratan usia dan penanaman yang ditentukan, seseorang dapat dengan bebas mendaftar. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam beberapa juta tahun terakhir dari sejarah, ini akan menjadi pertemuan bela diri pertama yang paling intens, dengan jumlah orang yang paling banyak bersaing. Selain itu, penampilan Empyrean Divine Dream menambah lapisan misteri dan intrik pada pertemuan bela diri pertama ini. Dalam setiap pertemuan Marsial pertama, akan ada kelahiran seorang keturunan Empyrean. Atau, itu lebih akurat untuk mengatakan bahwa hanya ketika keturunan Empyrean lahirlah Empyrean memutuskan untuk mengambil keuntungan dari momentum dan mengadakan pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Dan keturunan Empyrean, tanpa kecelakaan, akan dengan mudah menjadi seseorang yang sekuat raja dunia hebat. Yang benar adalah bahwa ketenaran dan kemuliaan yang dihasilkan dengan menjadi juara dari pertemuan bela diri pertama alam ilahi bahkan lebih besar daripada menjadi raja dunia yang hebat. 3000 raja dunia agung dari dunia ilahi telah terakumulasi selama jutaan tahun. Yang baru akan muncul setiap 1000-2000 tahun. Adapun rapat Marsial pertama alam ilahi, itu hanya akan diadakan setiap 4000-5000 tahun. Tentu saja, ini juga berarti bahwa ada banyak orang jenius yang tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama karena waktu ketika mereka dilahirkan. Namun, dalam setiap pertemuan bela diri pertama, akan ada penampilan keturunan Empyrean, atau bahkan beberapa dari mereka. Di masa depan, keturunan Empyrean ini akan mencapai tingkat raja dunia besar tetapi tidak akan dianggap sebagai bagian dari 3000 raja dunia agung dari alam ilahi. Di sini untuk mendaftar, Lin Ming menunggu dalam antrian untuk waktu yang lama. Kemudian, ketika akhirnya tiba gilirannya, dia melangkah dan berdiri dalam formasi susunan yang aneh. Formasi arei ini mengirimkan cahaya biru redup yang menyelimutinya. Ini untuk menentukan usia kerangka kamu. Suara Moefer Snow terdengar di telinga Lin Ming. Usia kerangka seseorang terkait erat dengan kehidupan mereka. Ini terkait dengan salah satu hukum dao surgawi, yang disebut perjalanan waktu, karma dan samsara, hidup dan mati, memudarnya keindahan. Ini adalah hukum yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh seorang Empyrean. Dalam 100 juta tahun, semua akan menjadi debu. Iya nih. Tolong catat nama kamu, kultivasi, serta sekte atau keluarga kamu berasal. Juga, tolong tinggalkan fluktuasi esensi sejati. Petugas pendaftaran adalah seorang lelaki tua yang tinggi dan kurus. Orang tua ini melewati Lin Ming Slip Giok sehingga ia bisa mencatat informasinya dan fluktuasi esensi sejati di dalamnya. Hal semacam ini mirip dengan sidik jari seseorang. Ketika direkam dalam, kemudian digabungkan dengan satu nama, umur, dan informasi lainnya, itu dapat digunakan untuk menentukan dan mengunci seseorang. Lin Ming mencatat namanya dan budidaya di Slip Giok. Kemudian, ketika dia mengisi nama sekte, dia merekam klan Phoenix kuno. Dia tahu bahwa dalam berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi ini, tidak bisa dihindari bahwa dia akan bersinar dengan kemuliaan. Belum lagi tiga besar atau bahkan sepuluh besar, tetapi bahkan peringkat dalam sepuluh ribu teratas akan membawa perhatian tanpa akhir dari seluruh alam ilahi dan juga membangkitkan minat pengaruh yang tak terhitung jumlahnya. Sekte yang ia tuliskan juga akan menerima kemuliaan dan pujian yang luar biasa. Bantuan ini secara alami diberikan kepada klan Phoenix kuno. Setelah semua, apakah itu perifeng klan Phoenix kuno atau Huo Violent Stoney, keduanya memperlakukannya dengan anggun? Lin Ming juga memiliki kesan yang sangat baik tentang klan Phoenix kuno. Bahkan di Phoenix Cry Palace, ketika White Daohong telah menghadapi Lin Ming, yang jauh melampaui dia dalam bakat, tidak hanya White Daohong tidak merasa cemburu dan mencoba mendorongnya, tetapi dia bahkan memberikan bantuan dan bantuan yang sesuai. Ada pun orang lain yang menunjukkan keanggunannya, ada juga Mo River Bliss di Pulau Charefree. Namun, Mo River Bliss tidak bisa tampil di depan umum dan itu juga bukan ide yang baik untuk membangkitkan minat terlalu banyak pada Charefree Island. Dengan demikian, ia secara alami tidak dapat mencatat nama mereka. Pria tua jangkung dan kurus menerima slip batu giok dan memeriksa informasi di dalamnya. Setelah memverifikasi umur dan kultifasi, dia perlahan berkata, selanjutnya, Status Lin Ming tidak cukup bagus untuk membangkitkan minat. Sebagai murid tanah suci dengan budidaya laut ilahi awal, ia hanya satu di tengah triliunan yang tak terhitung jumlahnya. Saat Lin Ming mendaftar, dia tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang terjadi dalam jarak 4 mil jauhnya dari True Martial Great World di dunia besar lain dari alam ilahi, dunia keberuntungan. Di dunia ini, ada sekte kelas 8 disebut Unbroken Chul. Saat ini tinggal di sekte ini adalah dua wanita yang memegang peranan penting bagi Lin Ming. Mereka adalah Mukianyu dan Qin Xing Suan. Setelah bertahun-tahun, kedua wanita ini telah mencapai budidaya ranah lautan ilahi. Tentu saja, alasan mereka mencapai laut ilahi begitu cepat adalah karena Pak Tua Nasib Baik telah mengatur pesona waktu yang mempercepat aliran waktu dengan faktor 10. Waktu Qin Xing Suan dalam pelatihan bahkan lebih lama. Bukan hanya itu, tetapi kedua wanita itu tidak perlu mempertimbangkan pertanyaan tentang kekuatan dan akumulasi pertempuran. Ketika Lin Ming naik, Perifeng menggunakan 3 tahun budidayanya untuk mengubur biji api terkondensasi dari darah Phoenix Kuno ke dalam tubuh Qin Xing Suan dan Mukianyu. Benih api ini juga mengandung pecahan hukum api, memungkinkan mereka untuk dengan lancar menembus ke tahap kedelapan penghancuran kehidupan dan mencapai laut divine. Dan setelah dua wanita mencapai laut ilahi, mereka diterima oleh Pak Tua Nasib Baik dan naik ke alam ilahi. Orang tua Good Fortune adalah murid dari Unbroken Chul. Good Fortune World, alasan julukannya adalah Pak Tua Nasib Baik karena dunia tempat dia berasal. Sebagai seseorang yang memimpin orang ke alam ilahi, orang-orang yang dipimpinnya secara alami pergi ke kultus yang tidak rusak dan menjadi murid-murid pelataran luar mereka. Setelah Mukianyu dan Qin Xing Suan naik ke alam ilahi, mereka memiliki perasaan samar bahwa tidak akan mudah menemukan Lin Ming di dunia yang begitu luas. Tetapi ketika mereka benar-benar mencapai aliran sesat, mereka menemukan bahwa mereka telah terlalu meremehkan kesulitan misi mereka. Mukianyu dan Qin Xing Suan telah melihat Perifeng, sehingga mereka secara alami sadar bahwa Lin Ming telah diterima ke dalam klan Phoenix Kuno sebagai murid. Ini adalah satu-satunya petunjuk mereka harus mencari Lin Ming di alam ilahi. Mereka berpikir bahwa selama mereka menemukan klan Phoenix Kuno, mereka akan dapat menemukan Lin Ming. Tapi setelah memasuki Unbroken Chulk, mereka bertanya-tanya dan melihat-lihat banyak materi, akhirnya menemukan bahwa klan Phoenix Kuno dibagi menjadi 72 istana, tersebar di seluruh dunia ilahi. Dan mereka bahkan tidak tahu di istana mana Lin Ming berada. Bukan hanya itu, tetapi untuk melakukan perjalanan antara dunia besar, setelah biaya dan konsumsi energi kapal roh diperhitungkan, diperlukan setidaknya 1 juta batu matahari ungu. Adapun Mukianyu dan Qin Xing Suan, biaya bulanan yang mereka terima dari Unbroken Chulk hanya 10 batu matahari fa'let. Jika mereka mengumpulkan mereka dengan cara ini, mereka akan mati sebelum mereka bisa menghemat jumlah yang diperlukan. Selain itu, untuk melakukan perjalanan antara dunia besar diperlukan seseorang untuk setidaknya menjadi pembangkit tenaga listrik ranah transformasi ilahi. Ini karena ruang antara dunia besar dan dalam dunia besar dipenuhi dengan perampok dan pembunuh. Membunuh seseorang dan mencuri semua harta benda mereka sering terjadi. Dan jika seseorang adalah wanita cantik, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Kemungkinan mereka akan dijual sebagai P3L4 Curbudak atau digunakan untuk membudidayakan dan memiliki semua esensi kehidupan mereka dihisap. Dalam situasi seperti ini, itu terlalu sulit bagi Mukianyu dan Qin Xing Suan untuk menemukan Lin Ming. Kakakmu, kita sudah berada di dunia ilahi selama setengah tahun, tapi, jika ini terus berlanjut, bagaimana kita masih mencari saudara Lin? Tanya Qin Xing Suan. Dia berdiri di bidang yang digunakan Unultra Chult untuk memelihara binatang buas yang berharga. Dia mengenakan gaun biru sederhana tanpa embel-embel apapun, dan wajahnya segar dengan kecantikan yang tak tersentuh. Rambut hitamnya yang lentur diikat ke belakang dengan syal biru dan lengan bajunya ditarik ke atas. Butir-butir air segar menetes ke dahinya, membuatnya tampak seperti gadis desa Fana yang sederhana namun sangat cantik. Pada saat ini, Qin Xing Suan memegang setumpuk rumput roh di tangannya, memberi makan binatang roh yang tampak seperti kuda putih. Binatang roh ini memiliki tanduk putih yang indah yang keluar dari kepalanya dan tubuhnya seputih salju. Di alam ilahi, seorang seniman bela diri ranah lautan ilahi hanya akan dibesarkan dengan upaya jika mereka jenius. Sebagai contoh, di dalam sekte tidak terputus, Mu Qian Yu dan Qin Xing Suan keduanya hanya murid pengadilan luar. Mustahil untuk membangkitkan murid-murid pelataran luar dengan sepenuh hati seperti murid langsung dan bagi mereka semua untuk menikmati sumber daya yang luar biasa. Murid-murid pengadilan luar karenanya harus melakukan pekerjaan yang memberatkan. The Unbroken Chult adalah sekte yang relatif miskin. Mereka tidak seperti Pulau Carefri yang memiliki realem Red Desolate Mystic Realm yang sangat kaya sumber daya. Karena itu, para murid dari sekte yang tidak terputus perlu melakukan pekerjaan yang berbeda. Misalnya, merawat bidang pengobatan, memberi makan binatang buas, dan sebagainya. Semua tugas ini adalah untuk menciptakan lebih banyak pendapatan bagi sekte tersebut untuk menyediakan lebih banyak sumber daya bagi para sesepuh sekte dan banyak murid langsung. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Dengan kultivasi kami, jika kami mencoba melakukan perjalanan sendiri, aku khawatir kami akan dimakan tanpa tulang kami yang tersisa. Kita hanya bisa dengan rajin berkultivasi sampai kita mencapai ranah transformasi ilahi. Kemudian, setelah kita memiliki cukup kekayaan yang disimpan, kita bisa pergi menemukan Lin Ming. Mukianyu berkata sambil berbicara, dia menimbang berbagai rumput roh dan kemudian mencampurkannya dengan beberapa jenis daging binatang buas yang berbeda, menciptakan makanan. Memberi makan binatang buas bukanlah tugas yang mudah atau santai. Seseorang harus bangun lima jam sebelum fajar, merebus sup rumput roh, mencampur makanan, membersihkan kandang binatang buas, dan memberi makan binatang buas sebelum matahari terbit. Setelah ini, kedua wanita juga harus cenderung ke bidang pengobatan. Bidang pengobatan ini dipenuhi dengan ramuan obat yang sangat berharga. Seseorang harus menggunakan teknik roh khusus untuk memberi makan dan juga menyembuhkan tanaman. Untuk cenderung bidang obat kecil akan menghabiskan seluruh pagi. Pada sore hari, kedua wanita itu akan kembali ke kandang binatang buas dan memberi makan binatang buas untuk kedua kalinya. Akhirnya, hanya pada malam hari keduanya diizinkan untuk berkultivasi secara bebas. Dan di dalam sekte yang tidak rusak, jika seseorang ingin meminjam berbagai metode penanaman, batu giyok terpeleset atau mendengarkan ajaran sesepuh, seseorang membutuhkan poin kontribusi sekte. The Chult Unbroken memiliki puluhan ribu murid luar pengadilan tetapi hanya 20 beberapa profesor tetua. Tentu, tidak setiap murid pelataran luar bisa menghadiri ajaran kapanpun mereka mau. Dengan kekuatan Mukianyu dan Kinsingsuan, tidak mungkin bagi mereka untuk berpartisipasi dalam misi tempur sekte. Satu-satunya cara mereka bisa mendapatkan poin kontribusi adalah dengan terlibat dalam tugas-tugas buruh yang lebih rendah. Dengan demikian, kedua wanita itu melakukan lebih banyak pekerjaan daripada murid wanita biasa. Bagi mereka berdua, setiap 10 hari mereka dapat mendengarkan salah satu ajaran dan menelusuri metode penanaman langkah fana sekali. Ada pun untuk mempelajari warisan inti dari Chult Unbroken, itu tidak mungkin bagi mereka. Meski begitu, mereka berdua belajar dan berlatih hingga larut malam, berdiskusi dan bertanding satu sama lain. Jika mereka memiliki pertanyaan, mereka akan bertanya kepada saudara-saudari senior murid mereka. Tentu saja, bantuan semacam ini tidak gratis dan juga membutuhkan sejumlah kecil poin kontribusi. Cara pelatihan seperti itu tampak sangat menyusahkan dan sulit, tetapi sebenarnya kecepatan kultifasi jauh lebih cepat daripada di alam yang lebih rendah. Ini karena energi langit dan bumi berasal dari alam ilahi yang tidak ada bandingannya dengan alam rendah. Selain itu, planet Sky Spill Kontinen telah diblokir oleh Empyrean Primordius sehingga ingin masuk ke ranah transformasi ilahi hampir tidak mungkin. Tetapi di alam ilahi, meskipun bakat bela diri Mu Kianyu dan Qin Xing Suan tidak terlalu bagus, mereka masih memiliki peluang besar untuk masuk ke ranah transformasi ilahi. Begitu mereka melakukannya, mereka akan dapat menonjol dan setidaknya menjadi diakon sekte. Biaya bulanan mereka akan meningkat dengan jumlah yang luar biasa dan mereka juga bisa berpartisipasi dalam misi tempur. Bagi mereka, ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan Lin Ming di masa depan. Aku ingin tahu bagaimana Lin Ming lakukan di klan Phoenix Kuno, dengan bakatnya, dia harus bisa menjadi murid inti. Setiap kali Mu Kianyu ingat Lin Ming, dia akan khawatir di dalam hatinya. Jika dia tidak datang ke alam ilahi, maka dia tidak akan pernah membayangkan seberapa besar itu sebenarnya. Sekarang, dia bisa merasakan sendiri ukurannya. Hanya kultus yang tidak terputus memiliki lebih dari 30 kelompok kekuatan dewa ilahi, beberapa ribu guru transformasi ilahi, dan 70.080.000 murid laut divine. Dan ditempatkan di dalam Good Fortune World, Unbroken Chul tidak lebih dari sekte kecil. Bahkan Good Fortune World sendiri hanyalah salah satu dari 3.000 dunia besar divine realm. Begitu seseorang melihat seluruh alam ilahi, benar-benar ada lebih banyak guru sembilan dewa daripada anjing, dengan tuan dewa ilahi di mana-mana. Jadi meskipun ketika Lin Ming berada di benua langit tumpahan dan bakatnya di sana telah menentang kehendak langit, Mu Kian Yu masih khawatir untuknya sekarang. Ada terlalu banyak jenius di alam ilahi. Lin Ming tidak serta merta bisa menjadi penguasa atas wilayahnya sendiri seperti di masa lalu. Selain itu, Lin Ming memasuki sekte yang jauh lebih besar sehingga kompetisi yang dihadapinya juga akan jauh lebih brutal dan liar. Bagaimana hari-hari Lin Ming berlalu di klan Phoenix kuno? Apakah dia disingkirkan oleh orang lain karena statusnya sebagai seseorang yang datang dari alam bawah? Jika dia dan Qin Xing Xuan menemukannya, apakah itu akan memberinya masalah? Poin terakhir ini adalah yang paling dicemaskan oleh Mu Kian Yu. Xing Xuan, jangan pikirkan apapun selain latihan dengan tekun untuk saat ini. Ketika kita benar-benar pergi ke klan Phoenix kuno, kita tidak bisa menjadi beban bagi Lin Ming. Mem, Qin Xing Xuan mengangguk dengan penuh semangat. Pada saat ini, Mu Kian Yu dan Qin Xing Xuan mendengar suara bel berbunyi dari istana di belakang bidang obat. Ini adalah tanda pertemuan untuk semua murid pengadilan luar yang merawat ladang obat. Itulah bidang obat yang menjadi tanggung jawab kita. Mu Kian Yu dan Qin Xing Xuan dengan cepat meletakkan pekerjaan mereka dan berlari. The Unbroken Chult memiliki aturan yang sangat ketat. Jika mereka terlambat, mereka akan kehilangan poin kontribusi jika penalti mereka ringan. Jika hukuman mereka berat maka mereka bahkan akan dikurung. Tidak peduli apa hukumannya, itu bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh Mu Kian Yu atau Qin Xing Xuan. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada bahan obat? Mu Kian Yu dan Qin Xing Xuan sama-sama terganggu. Jika ada masalah dengan bidang pengobatan maka itu akan menjadi tanggung jawab besar mereka tidak bisa memikul. Ketika mereka bergegas ke ladang obat, Mu Kian Yu bisa melihat bahwa 7 atau 8 murid perempuan sudah berdiri di tempat terbuka. Mereka semua adalah murid pelataran luar. Biasanya, menangani bidang pengobatan adalah tugas yang kebanyakan dilakukan oleh murid perempuan. Dan berdiri di depan 7 atau 8 murid perempuan ini adalah seorang wanita berpakaian merah dengan mata Phoenix. Dia adalah murid pelataran dalam dengan status yang sangat menonjol dan juga manajer bidang pengobatan ini. Saat wanita berpakaian merah melihat Mu Kian Yu dan Qin Xing Xuan buru-buru tiba, alisnya berkerut. Dia dengan kasar berkata, tangan lambat dan kaki lambat. Tidak heran ladang obatnya berantakan. Berantakan. Napas Mu Kian Yu tercekat di tenggorokannya dan jantungnya berdetak kencang. Dia berpikir bahwa ada beberapa kecelakaan dengan bidang obat, tetapi ketika dia melihat ke yang dia bertanggung jawab, dia melirik setiap helai rumput roh dan tidak melihat masalah besar dengan mereka. Dia merasa sedikit lebih baik, tetapi ketika dia melirik murid perempuan lain dia menemukan bahwa mereka semua muram dan diam. Jelas bahwa mereka baru saja dimarahi. Untuk mendapatkan poin kontribusi, Mu Kian Yu dan Qin Xing Xuan sangat teliti dalam menangani bidang obat. Kalau tidak, jika mereka melakukan kesalahan dan membunuh atau melukai beberapa tanaman obat, seluruh bulan kerja mereka akan sia-sia. Tidak perlu bagimu untuk melihat. Wanita berpakaian merah dengan dingin batuk, alis tipisnya naik dalam kemarahan, apakah kamu pikir itu baik-baik saja hanya karena tanaman obat tidak mati? Aku ingin tanaman obat mekar berseri. Tetapi melihat ramuan obat yang telah kamu semua tingkatkan, mereka tampak sakit dan sakit. Bagaimana mungkin ada orang yang menggunakannya? Hari ini, pavilion tetua hantu roh besar bersama dengan tiga pengadilan agung besar lainnya tetua harus mengumpulkan 36.000 ramuan roh untuk membantu memperbaiki pil. Mereka mencoba menggunakan sembilan rumput ilahi rasa untuk memurnikan sembilan rasa recoyl pil, pil surga langkah kelas menengah. Ini semua untuk magang senior, Brother Nyu Yu Ming untuk mencuci sum-sumnya sehingga ia dapat mengambil langkah maju ke depan. Apakah kamu tahu betapa pentingnya hal ini? Apakah kamu tahu apa itu pil surga kelas menengah? Pil atau ramuan roh apapun dengan surga atas namanya pasti luar biasa. Jika kamu menunda penyempurnaan pil ini, bahkan membunuh kamu 100 kali lipat tidak akan cukup untuk menebusnya. Aku tidak peduli bagaimana kamu bekerja di masa lalu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu semua tidak lagi memiliki waktu luang. Kamu semua harus menempatkan energi kamu dalam merawat ladang obat setiap hari. Setiap ramuan obat harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Tidak ada waktu luang. Mu Kianyu dan Kin Singsuan saling melirik, bisa melihat cahaya pahit samar di mata yang lain. Yang benar adalah bahwa seorang seniman bela diri Laut Dewa akan cukup bersemangat untuk hari setelah bermeditasi selama satu jam, jadi mereka tidak perlu banyak waktu untuk beristirahat. Namun, jika mereka tidak punya waktu luang, bagaimana mereka akan melanjutkan pelatihan? Adapun murid-murid pengadilan luar lainnya, mereka tidak lebih bahagia setelah mendengar berita ini. Bagi mereka, pil tingkat surgawi kelas menengah adalah masalah yang sangat jauh. Adapun nama senior magang brother Yu Yu Ming, itu adalah sesuatu yang mengejutkan mereka seperti sambaran guntur. Dia adalah murid langsung teratas dan kebanggaan surga yang dipilih bahwa sekte telah menghabiskan banyak upaya untuk meningkatkan. Bagi murid-murid pelataran luar biasa, ia sama saja dengan Dewa Ilahi. Pavilion pil tetua agung dari roh bersama tiga pengadilan dalam. Sesepuh benar-benar menghabiskan harga yang sangat besar untuk menyuling pil untuk membantu senior magang brother Yu Yu Ming mencuci sum-sumnya, seorang murid wanita muda bergumam pada dirinya sendiri, merasa iri padanya, jantung. Keduanya adalah murid laut ilahi, jadi bagaimana perbedaan nasib mereka bisa begitu besar? Huh, kamu tidak perlu terkejut. Aku mungkin juga memberitahu kamu bahwa peristiwa besar yang hanya terjadi setiap 4 atau 5 ribu tahun di alam ilahi akan segera terjadi, dan itu adalah pertemuan bela diri pertama. Ini akan mencakup semua jenius dari 3.000 dunia agung dunia ilahi. Murid senior magang, brother Yu Yu Ming adalah murid paling berbakat dari kultus kami yang tidak terputus dan satu-satunya kesempatan yang kita miliki untuk mendapatkan kemuliaan. Jika ada halangan yang terjadi, aku benar-benar tidak akan memaafkan pelakunya. Pertemuan bela diri pertama alam ilahi, Mu Kianyu dan Qin Xing Suan berkata pada saat yang sama. Pikiran Qin Xing Suan bergerak, dia berkata kepada Mu Kianyu, kakakmu, apakah kamu berpikir bahwa Lin Ming mungkin ikut serta? Mu Kianyu kaget setelah mendengar kata-kata Qin Xing Suan. Mungkinkah Lin Ming memasuki pertemuan bela diri pertama alam ilahi? Benar-benar ada kemungkinan itu. Di mata Mu Kianyu, dengan bakat dan kewuletan Lin Ming, bahkan jika alam ilahi memiliki jenius yang tak terhitung jumlahnya dan Lin Ming berada di klan Phoenix Kuno Raksasa, ia masih akan secara bertahap berkembang menjadi megah, menjadi seseorang yang luar biasa. Lalu, akan benar-benar ada kemungkinan besar bahwa Lin Ming akan berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi atas nama klan Phoenix Kuno. Jika Lin Ming berpartisipasi dalam pertemuan Marsial pertama, apakah mereka dapat menemukannya? Lagi pula, senior magang Unbroken Chult, brother Yu Yu Ming juga akan memasuki pertemuan bela diri pertama. Meskipun ia bisa dikatakan pergi sendirian, kebenarannya adalah bahwa akan ada banyak orang yang mengikutinya untuk mendominasi pemandangan. Untuk acara akbar seperti itu, Sekte pasti akan mengirim beberapa murid pengadilan luar untuk menangani hal-hal lain. Sing Suan, apapun yang terjadi, kita masih harus mengelola ladang obat selama beberapa bulan ke depan. Magang senior suster Feng kasar dan suka menemukan masalah di mana tidak ada. Jika kita membuat kesalahan, kita akan menjadi sasaran, dan jika ada kelalaian maka kita bahkan akan dihukum sengsara. Hanya dengan melakukan semua hal dengan sempurna kita memiliki kesempatan untuk pergi ke pertemuan bela diri pertama. Aku khawatir tidak ada orang yang mau melewatkan kesempatan akbar ini. Bahkan jika itu hanya akan melakukan persalinan, masih akan ada banyak orang yang berjuang untuk tempat-tempat itu. Mem, aku mengerti. Kin Sing Suan mengangguk. Waktu perlahan berlalu, hari pertemuan Marsial pertama mendekat semakin dekat. Adapun Lin Ming, ia tinggal di Memorial Imperial City, masih belum mendengar kabar tentang perjalanan ke dunia impian ilahi. Sebelum ini, Lin Ming dan Moefer Snow telah berhipotesis bahwa dunia impian ilahi ini adalah ruang terpisah yang diciptakan oleh Empyrean Divine Ring. Adapun betapa hebatnya ruang ini, sulit dibayangkan. Bagaimanapun, itu sudah cukup untuk menampung setidaknya 10 kuadriliun jenius. Yang benar adalah bahwa tidak aneh jika ruang yang diciptakan Empyrean cukup besar untuk menampung 10 kuadriliun jenius. Tapi, apa yang menurut Lin Ming aneh adalah bagaimana semua jenius ini berkumpul di dunia impian ilahi. Harus diketahui bahwa jarak antara dunia-dunia besar sangat jauh. Untuk melakukan perjalanan dari satu dunia besar ke dunia lain diperlukan kapal roh yang bisa mengalami pergeseran kosong yang besar melalui ruang angkasa. Bahkan kemudian, seseorang harus melewati beberapa arai transmisi. Arai transmisi ini membutuhkan sejumlah besar batu matahari falet untuk mengaktifkannya. Jika seseorang bepergian seperti ini, mereka harus menghabiskan ratusan ribu atau bahkan jutaan batu matahari ungu. Kecuali jika seseorang berasal dari latar belakang yang kaya, mustahil bagi orang lain untuk membeli uang sebanyak ini. Dan jika Empyrean Divine Dream dan Empyrean Fast Universe mengorganisasikan masalah ini sendiri, mereka harus mengirim 10 miliar kapal roh dan membuat susunan transmisi yang tak terhitung jumlahnya di dunia impian ilahi. Ini secara alami bahkan lebih mustahil. Juga, hanya ada setengah bulan tersisa sampai pertemuan bela diri pertama alam ilahi dimulai. Dalam periode waktu yang singkat, mungkin tidak mungkin bagi seseorang untuk melakukan perjalanan melalui ruang ke dunia besar lainnya. Lin Ming bingung. Setelah dia berlatih, dia pergi dan bertanya tentang situasi berapa banyak orang yang mendaftar untuk pertemuan bela diri pertama. Pertanyaan ini membuatnya terperangah. Saat ini, masih ada 10 hari tersisa sampai batas waktu pendaftaran tiba. Tetapi hanya di dunia nyata bela diri sejati, sudah ada 2,2 triliun orang yang telah mendaftar. Ini lebih dari 2 triliun orang hanya di satu dunia yang hebat. Jika semua peserta di seluruh dunia ilahi ditambahkan bersama-sama, itu adalah jumlah yang tidak terhitung. Dengan begitu banyak orang yang bersaing bersama, hanya bagaimana semua orang akan tersingkir. Tidak peduli seberapa beralasan atau kuatnya seorang Empyrean, masih terlalu sulit untuk mengelola peristiwa sebesar itu. Moeversno berkata, Aku juga berpikir ini sulit dipercaya. Tapi, ketika kakek masih hidup, dia menyebutkan beberapa kali betapa kuatnya Empyrean Divine Dream dan Divine Dream Palace. Karena pertemuan bela diri pertama ini berada di bawah manajemen Empyrean Divine Dream, seharusnya tidak perlu kamu khawatir. Lin Ming berkata, Aku juga tidak berpikir bahwa Empyrean Divine Dream dan Empyrean Fast Universe akan mengelola pertemuan bela diri pertama alam ilahi secara berantakan sehingga orang lain akan menganggapnya sebagai lelucon. Aku hanya berpikir itu membingungkan bagaimana kompetisi akan diadakan. Namun, aku sedikit terkejut ketika Miss Moe mengatakan bahwa Empyrean Divine Dream dapat sama-sama dibandingkan dengan Empyrean Primordius, karena Chaos Laus adalah sumber energi paling hadir di pembentukan alam semesta. Jika Empyrean Primordius berhasil memahami hukum Grand Miss Kekacauan maka aku merasa bahwa hukum ini adalah peringkat tertinggi yang ada dan pencapaiannya dalam aspek ini sudah mencapai puncaknya. Dalam dunianya ruang kehendak, ada energi Nenek Moe yang sejati. Aku tidak tahu apa yang dipahami hukum ilahi Empyrean ilahi bahwa ia dapat dibandingkan dengan Empyrean Primordius. Moe Fersno berkata, itu hanya dugaanku jadi aku tidak akan mengatakan itu akurat. Adapun siapa yang lebih kuat dan lebih lemah di antara para Empyrean, aku juga tidak memiliki cara untuk mengetahui. Saat Lin Ming dan Moe Fersno berbicara, di Cakrawala yang jauh, cahaya cemerlang menyala di langit. Kemudian, pilar besar cahaya ilahi melonjak dan melewati awan, tampaknya mendukung langit sendiri. Lin Ming terkejut. Melihat sejauh yang dia bisa, dia memperkirakan bahwa pilar cahaya ini adalah puluhan ribu mil jauhnya. Meski begitu, dari jarak ini seberkas cahaya ini masih setebal lengan. Jika dia benar-benar tiba di sorotan cahaya, dia tidak akan tahu seberapa lebar itu. Hanya dengan melihat seberkas cahaya, Lin Ming bisa merasakan seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah tekanan besar menekannya dan membuatnya sulit untuk bernapas. Bukan hanya Lin Ming, tetapi semua orang di Immemorial Imperial City, bahkan mereka yang berada di pusat dan semua orang sejauh jutaan mil melihat pilar cahaya yang tak tertandingi ini. Pilar cahaya ini membuat seseorang ingin jatuh berlutut dan menyembah, seolah-olah itu adalah makhluk ilahi. Di depan pilar cahaya ini, bahkan bernapas menjadi sulit, membuat semua orang terengah-engah. Saat seberkas cahaya ini muncul, suara tak terbatas dan tak terbatas yang dia dengar di arena turnamen Grand Martial Suci terdengar sekali lagi. Empyrean Divine Dream telah meruntuhkan pilar cahaya impian ilahi di atas 3.000 dunia agung dunia ilahi. Semua peserta pertemuan bela diri pertama harus pergi dalam jarak 10.000 mil dari Divine Dream Light terdekat. Di sana, kamu akan memasukkan esensi sejati dan kekuatan jiwa kamu ke dalam cahaya impian ilahi. Tubuh kamu akan jatuh tertidur tetapi kesadaran kamu akan memasuki ruang mimpi terbesar, dunia impian ilahi. Setengah bulan dari sekarang, pertemuan bela diri pertama secara resmi akan dimulai di dunia impian ilahi. Selain peserta pertemuan bela diri pertama, tidak ada yang bisa masuk dalam 10.000 mil dari Divine Dream Light. Jika ada yang berani melanggar perintah ini, maka jiwa mereka akan tersedot oleh cahaya impian ilahi dan mereka akan binasa untuk selamanya. Suara agung dan tak terbatas ini bergema lama di seluruh alam ilahi. Itu diisi dengan kekuatan maskulin. Jika seseorang tidak menebak dengan salah maka seseorang dapat merasakannya adalah suara Empyrean Fas Universi. Suara ini terulang tiga kali sebelum perlahan menghilang. Saat suara ini menghilang, Lin Ming akhirnya pulih dari pernyataan yang benar-benar terkejut. Dia merasakan lapisan tipis keringat menutupi seluruh tubuhnya. Di sampingnya, dia bisa melihat beberapa orang yang tidak mampu menahan tekanan dan berlutut di tanah. Saat dia mengingat kata-kata Empyrean Fas Universi, Lin Ming merasa semua ini terlalu sulit dipercaya. Dekati cahaya impian ilahi dan masukkan esensi sejati dan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Kemudian, tubuhnya akan tertidur dan kesadarannya akan masuk ke ruang mimpi, dunia impian ilahi. Dunia impian ilahi ini bukan dunia sejati, tetapi disebut dunia impian. Tubuh semua jenius ini akan tertidur ketika pikiran mereka memasuki dunia mimpi ini, dan ini juga di mana pertemuan Marsial pertama akan dilakukan. Ini adalah kemampuan Empyrean Divine Dream. Selain itu, dia telah berhasil meletakkan lampu mimpi ilahi yang tak terhitung jumlahnya di 3.000 dunia besar dunia ilahi, memiliki 10 kuadriliun jenius yang semuanya tidur pada waktu yang sama dan memimpikannya mimpi yang sama. Ini adalah kemampuan yang terlalu menakutkan. Moe F. Snow menghirup udara dingin. Dia berkata, Jadi seperti ini. Ini adalah arti dari, dunia impian ilahi. Jika aku tidak salah, maka ini adalah dunia yang diciptakan oleh Empyrean Divine Dream sendiri dan dia menggunakan mimpinya terkait kekuatan Transcendent Ilahi untuk membentuk dasar hukum dunia dalam mimpi ini. Ini adalah ruang impian ilahi. Tidak hanya itu bisa menampung 10 kuadriliun jenius, tetapi tidak perlu mengumpulkan mereka semua. Selain itu, dengan bertarung di ruang mimpi, ada jauh lebih sedikit sumber daya yang dibutuhkan. Ini benar-benar, metode semacam ini terlalu luar biasa untuk dipercaya. Empyrean Divine Dream Transcendent Ilahi Kekuatan Lin Ming berbisik. Setiap Empyrean adalah individu yang luar biasa dengan metode mereka sendiri yang menakjubkan. Keturunan Empyrean Divine Dream akan mempelajari kekuatan Transcendent Ilahi dari Empyrean Divine Dream. Kekuatannya dari ini saja bisa dibayangkan. Lin Ming bertanya-tanya apa jenis gaya bertarung yang akan dia gunakan. Saat Lin Ming memikirkan ini, hatinya terbakar dengan semangat juang yang lebih besar. Pertemuan Marsial pertama alam ilahi ini jauh lebih luar biasa dari apa yang dia bayangkan, dan hasil akhirnya di mana sama sekali tidak diketahui. Ayo pergi dan masuki ruang mimpi ilahi itu. Aku ingin melihat adegan seperti apa di dalamnya. Itu bukan hanya Lin Ming, tetapi jenius yang tak terhitung jumlahnya dari Immemorial Imperial City juga berangkat menuju cahaya mimpi ilahi yang besar itu. Segera, dalam Immemorial Imperial City, sebuah sungai orang berkumpul di jalan menuju pilar cahaya raksasa itu. Beberapa orang terbang sendiri, beberapa terbang berkelompok, beberapa naik di atas gunung, tetapi berkumpul bersama. Mereka adalah sekelompok besar orang yang menghancurkan langit, sama padatnya dengan wabah belalang. Saat Lin Ming melangkah dalam 10.000 mil dari Divine Dreamlight, ia merasakan hukum dunia di sekitarnya berubah, seolah-olah ia telah memasuki ruang dan waktu yang sepenuhnya terpisah. Ini adalah pesona. Mo Eversno berkata, ada medan kekuatan sekitar 10.000 mil radius Divine Dreamlight ini. Aku percaya bahwa hanya peserta yang telah mencatat fluktuasi esensi sejati mereka yang dapat masuk. Mereka yang mencoba menerobos masuk dengan paksa akan mengalami nasib seperti yang dijelaskan Empyrean Fas Universi. Jiwa mereka akan ditelan oleh cahaya impian ilahi. Semua ini untuk memastikan keamanan para peserta. Kalau tidak, jika kamu jatuh pingsan di sini ketika pikiran kamu berada di ruang mimpi ilahi, maka akan buruk jika seseorang mencoba melakukan sesuatu pada tubuh kamu. Itu harusnya. Lin Ming mengangguk, masuk lebih dalam. Setelah memasuki pesona, semua orang berhati-hati di awal dan bersiap melawan yang lain. Tidak ada yang berani menuangkan esensi sejati dan kekuatan jiwa mereka ke dalam cahaya impian ilahi. Jangan sampai mereka tertidur lelap dan kemudian dijarah ketika mereka tidak sadar. Namun, kekhawatiran ini segera menguap. Mereka menyadari bahwa begitu seseorang membuat koneksi ke Divine Dream Light, mereka akan tertidur dan medan kekuatan akan mengelilingi tubuh mereka, melindungi mereka. Medan gaya ini mirip dengan medan gaya yang mengelilingi batas 10.000 mil dari cahaya impian ilahi. Tampaknya jika seseorang mencoba memulai pertarungan dalam jarak 10.000 mil dari Divine Dream Light, maka nasib mereka akan benar-benar sengsara. Saat Lin Ming memasuki dunia pesona, ia mulai melirik semua peserta lain di sekitarnya. Dia menemukan bahwa sebagian besar dari mereka bukan talenta puncak. Bahkan, sebagian besar peserta adalah tahap kedelapan seniman bela diri Laut Destruction Divine Divine. Ini karena Empyrean Divine Dream dan Empyrean Fast Universe belum menetapkan aturan yang menetapkan bahwa seorang peserta harus telah mencapai tahap kesembilan penghancuran kehidupan untuk berpartisipasi. Selama seseorang pada usia tertentu dan juga di Laut Ilahi maka mereka bisa masuk. Namun, meskipun ada banyak Master Laut Ilahi Eightfold, mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam acara ini adalah semua yang paling luar biasa dari seniman bela diri Eightfold Divine Sea. Faktanya, dalam Sekte Besar Alam Ilahi, sebagian besar murid akan memiliki kultifasi penghancuran kehidupan tahap kedelapan. Hanya di salah satu dari 72 istana cabang klan Phoenix Kuno, Istana Phoenix Cry, mereka dapat memilih murid dari sebuah planet dengan lebih dari 1 miliar orang. Banyak murid Ferebert Hall, sama dengan murid-murid pengadilan luar, memiliki kultifasi penghancuran kehidupan tahap kedelapan. Tetapi dalam tahap kedelapan seniman bela diri penghancuran kehidupan, karena berbagai faktor, perbedaan kekuatan sangat besar. Seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap kedelapan yang paling lemah hanya bisa menjadi murid pengadilan luar, tetapi para jenius puncak di antara seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap kedelapan bahkan bisa memasuki Phoenix Hall dan menjadi murid langsung. Orang-orang ini akan memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi daripada kekuatan jenius Ninevelle yang lemah. Ini seperti tahap kehancuran kehidupan. Kehancuran Lin Ming bisa membunuh seniman bela diri One Layer Red Heavens Ninevelle dengan apa-apa selain pikiran. Perbedaan antara dia dan seniman bela diri Ninevelle yang lemah bahkan tidak bisa digambarkan sebagai perbedaan antara awan dan lumpur. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat peserta Eightfold ini, tidak mungkin bagi mereka untuk membuat kemajuan yang signifikan dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Mereka juga menyadari hal ini, tetapi mereka masih mengalami keajaiban dan kebesaran pertemuan bela diri pertama. Selain Lin Ming, banyak orang sudah memasuki ruang mimpi ilahi sebelumnya. Lin Ming juga menyentuh esensi sejatinya ke pilar besar itu adalah Divine Dream Light. Kemudian, dia merasakan fluktuasi esensi sejati miliknya sedang diverifikasi oleh beberapa hukum aneh di dalam cahaya impian ilahi. Setelah proses verifikasi ini selesai, Lin Ming merasakan kekuatan tarik besar dan tak tertahankan menyedotnya. Kesadaran dan jiwanya benar-benar ditarik ke dalam cahaya mimpi ilahi, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi redup. Ketika Lin Ming membuka matanya, dia menemukan bahwa dia telah tiba di sebuah kota. Bangunan raksasa, tembok kota besar, jalan lebar dan luas. Kota ini adalah. Lin Ming merasa seolah-olah dia telah tersambar petir. Bukankah kota ini kota kekaisaran abadi? Lin Ming telah tinggal di Immemorial Imperial City cukup lama sehingga ia tidak akan mengira tembok kota dan bangunan untuk hal lain. Selain itu, tempat ini berada di dekat pusat distrik kota Imperial City. Dia bahkan bisa melihat tanda gantung rumah lelang kota kekaisaran dari sini. Apa yang terjadi? Apakah ada masalah dalam memasuki ruang mimpi ilahi yang menyebabkannya dipindahkan keluar? Lin Ming terdiam. Namun segera, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kerumunan awalnya kota rame Immemorial Imperial telah menghilang, meninggalkan jalan-jalan terbuka di mana-mana. Bahkan rumah lelang kota Imperial yang selalu sibuk pun kosong dan sunyi. Mungkinkah ini? Lin Ming tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Dia membuang akal sehatnya dan ketika dia menemukan apa yang dia cari, dia menghirup udara dingin. Berkumpul di dekat rumah lelang kota kekaisaran banyak elit muda yang heroik. Dan, mereka semua adalah peserta dari pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Bukan hanya itu, tetapi selalu ada orang yang dikirim ke sini. Dengan kata lain, ini bukan kota imperial Immemorial tetapi dunia impian ilahi yang sebenarnya. Penampilan dunia impian ilahi sebenarnya sama dengan kota kekaisaran Immemorial. Tidak, itu salah. Akan lebih baik untuk mengatakan dunia impian ilahi merupakan proyeksi yang lengkap dan setia dari dunia nyata. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa replika Immemorial Imperial City akan muncul di sini. Lin Ming cepat menyadari semua ini, jika dia memasuki dunia impian ilahi dekat kota imperial Immemorial dan melihat proyeksi kota imperial Immemorial, maka jika dia masuk dekat Pulau Carefri, bukankah dia akan melihat proyeksi Pulau Carefri? Mungkinkah itu, dunia impian ilahi adalah proyeksi dari seluruh alam ilahi yang dilemparkan ke dalam alam mimpi? Jika demikian, maka bukankah dunia impian ilahi akan seluas dan tak terbatas seperti alam ilahi? Saat Lin Ming menyadari ini, dia menghirup udara dingin. Empyrean Divine Dream, karakter seperti apa itu? Itu benar, aku harus memeriksa barang-barangku. Lin Ming dengan cepat menyelidiki Extreme Valet Ring. Yang mengejutkannya, ia menemukan bahwa tombak darah Phoenix, pil-pilnya, slip metode penanaman giyok, ladang obat-obatan, barang-barang acak, dan yang lainnya masih ada di sana. Ini termasuk magic cube dan bibit dewa sesat. Tubuhnya, darah Phoenix kuno, darah sum-sum naga, peninggalan tulang naga, delapan gerbang tersembunyi batin, semuanya tidak berbeda dari kenyataan. Hanya saja, Moefer Snow dan Vishi telah menghilang. Jika magic cube ada di sini, mengapa Moefer Snow dan Vishi tidak ada di sini? Lin Ming merasakan hatinya menegang karena khawatir. Keduanya telah tinggal di ruang magic cube. Vishi pergi ke sana untuk menjaganya agar tetap aman dan menemani Moefer Snow. Dan sekarang, meskipun magic cube ada di sini, mereka berdua telah menghilang. Namun, Lin Ming hanya memiliki momen panik singkat sebelum mencari tahu semuanya. Dia merasa konyol karena bereaksi berlebihan. Magic cube di dalam dirinya hanyalah proyeksi mimpi tentang magic cube yang sebenarnya. Magic cube yang sebenarnya masih tersembunyi dengan aman di dalam tubuhnya yang tertidur lelap. Moefer Snow dan Vishi juga ada di sana. Lin Ming menyimpan sejumlah besar batu matahari falet di magic cube. Meskipun ia telah menghabiskan 7 triliun batu matahari falet dalam satu pelelangan, ia masih memiliki lebih dari cukup untuk hidup Vishi. Jika mereka berdua berada di ruang magic cube, mereka akan memiliki keamanan absolut. Ruang magic cube memiliki hukum independen sendiri. Apakah itu penghalang besar yang Empyrean Primordius telah atur di skyspiel kontinen atau penghalang saat ini yang didirikan Empyrean Divine Dream di sekitar Divine Dream Light, tak satu pun dari mereka mampu menghentikan orang-orang di dalam magic cube untuk masuk. Ini benar-benar terlalu nyata. Semuanya sama seperti pada kenyataannya. Kekuatan aku, metode kultivasi aku, tubuh aku, bahkan kekuatan ilahi transcendent aku telah membentuk proyeksi sempurna di sini. Ini adalah kemampuan supranatural yang benar-benar luar biasa. Lin Ming menghela nafas. Lalu, dia tiba-tiba mendengar teriakan nyaring. Surga. Artefak suci kelas atas ditempatkan di sini tanpa ada yang mengelolanya. Bahkan ada pil kelas atas. Ini adalah pil steppert kelas tinggi. Temuan yang luar biasa. Saint Artefak, Pil. Ini adalah 100 Tracer Pavilion Immemorial Imperial City yang berspesialisasi dalam menjual segala macam hal. Hahaha, kita kaya. Aku bahkan tidak bisa melewati gerbang tempat ini sebelumnya. Sekarang aku bisa mengambil apapun yang aku inginkan. Seorang pemuda Eightfold terlambat tinggi dan berjenggot laut divine tertawa. Di masa lalu, bahkan Four Layered Heavens Huo Yang Wang tidak memiliki artefak suci kelas atas. Bagi seorang seniman bela diri Eightfold, belum lagi artefak suci kelas atas, bahkan artefak suci bermutu tinggi adalah kemewahan yang hebat. Senjata-senjata ini adalah harta yang hanya bisa mereka impikan. Bahkan jika mereka menjual semua harta benda mereka, mereka masih tidak mampu membeli satu. Haha, layak, sepadan. Aku berpikir bahwa akan menyenangkan untuk bergabung dengan pertemuan bela diri pertama karena aku hampir tidak memenuhi syarat, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan dapat menggunakan artefak suci kelas atas. Luar biasa. Ini milikku. Aku menerima yang ini. Pada saat ini, elit muda dari segala macam latar belakang acak mulai menjarah semuanya. Tapi kemudian, mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu. Lut de hundre treasures pavilion. Jika mereka akan menjarah sesuatu, mereka mungkin juga menjarah rumah lelang kota kekaisaran. Di rumah lelang kota kekaisaran ada artefak roh dan pil langkah surga. Saudara, mari kita pergi ke rumah lelang kota imperial. Sekelompok kekuatan bandit asal Eightfold Divine Sea segera bergegas ke rumah lelang kota kekaisaran. Meskipun alam ilahi itu luas, ingin menemukan sepuluh jenius puncak kuadriliun sebenarnya tidak mungkin. Kebanyakan dari mereka yang berpartisipasi adalah para jenius biasa. Jika mereka ditempatkan di daerah kecil dari alam ilahi, mereka pasti akan menonjol. Tapi ditempatkan di Immemorial Imperial City, mereka sama sekali bukan apa-apa. Orang-orang ini awalnya seperti pengemis pedesaan yang datang ke Immemorial Imperial City, dan sekarang setelah mereka menyadari bahwa mereka dapat merebut apapun yang mereka inginkan, bagaimana mungkin mereka tidak senang dengan sukacita. Pikiran Lin Ming bergerak, dia juga mempercepat dan bergerak menuju rumah lelang kota kekaisaran. Meskipun dia percaya bahwa pil-pil dan artefak roh surga tidak mungkin muncul di dunia mimpi ilahi dalam situasi di mana mereka dapat digunakan dengan santai, dia tidak benar-benar yakin akan hal ini. Dunia impian ilahi ini jelas merupakan cerminan dari alam ilahi, sehingga tidak harus memiliki hal-hal seperti itu. Selain itu, dunia impian ilahi benar-benar mirip dengan dunia nyata. Pil dan artefak roh surgawi ini kemungkinan akan dapat menampilkan efek yang sama seperti di dunia nyata. Jadi dia sebaiknya pergi dan melihatnya. Jika benar-benar ada pil langkah surgawi dan artefak roh di mana-mana, maka ia harus menemukan kesempatan untuk mengambil beberapa sumber daya untuk dirinya sendiri untuk digunakan pada pertemuan bela diri pertama ini. Namun, saat Lin Ming berjalan ke rumah lelang kota kekaisaran, ia merasakan kekuatan besar meletus di depannya. Dia baik-baik saja, tetapi beberapa pembangkit tenaga laut ilahi Eightfold berlari di depannya meledak ke belakang. Minggir. Suara sombong keluar bergemah. Empat penjaga kerajaan laut tengah-tengah menyapu bersih kelompok kain perca seniman bela diri. Untuk sementara waktu, para seniman bela diri itu mengeluh ketika mereka dikirim berkemas. Perbedaan kekuatan ini tidak kecil sama sekali. Empat seniman bela diri sembilan sembilan laut ilahi hanya penjaga. Siapa tuan mereka? Seperti yang dipikirkan Lin Ming, seorang pemuda berusia 15-16 tahun dengan mata cerah berjalan dan dengan santai melewati pemilihan harta dalam rumah lelang kota imperial. Orang ini adalah Zhong Wensu, orang yang telah berkompetisi untuk pil dunia tanpa batas dengan Lin Ming. Ini benar-benar musuh yang menabrak satu sama lain di jalan yang sempit. Namun, ini juga masuk akal. Jika seseorang benar-benar dapat dengan bebas memilih sumber daya apapun yang mereka inginkan, Zhong Wensu secara alami tidak akan melewatkan sepotong daging berlemak yang merupakan rumah lelang kota kekaisaran. Huh, sungguh banyak sampah. Aku mengatakan bahwa tidak ada hal yang baik di dunia ini. Jika aku bisa dengan santai mengambil pil surga langkah apa saja yang ku inginkan di rumah lelang kota kekaisaran maka aku mungkin juga mengambil tujuh atau delapan pil dunia tanpa batas dan memakan semuanya. Dan setelah itu aku akan membawa arai transmisi ke tanah suci tingkat Empyrean dan merebut kekuatan ilahi Transcendent mereka. Jika sumber daya dan warisan aku sama dengan milik mereka, maka seorang murid Empyrean tidak akan menjadi apa-apa sama sekali. Aku masih bisa bertarung secara merata melawan mereka. Zhong Wensu membual. Alasan mengapa seorang murid Empir merasa begitu jauh dari jangkauan bukan hanya karena bakat mereka, tetapi juga karena sumber daya dan warisan yang mereka nikmati tidak ada bandingannya dengan orang-orang jenius biasa. Dengan sumber daya pengaruh level Empyrean, membeli pil yang sangat mewah seperti Boundless World pil sama sekali tidak sulit. Adapun warisan, mereka memiliki kemungkinan ilahi Transcendent. Haha, Brother Zhong masih merenung atas pil dunia tanpa batas. Dengan tawa yang tulus, pintu samping didorong terbuka dan dua pria dan seorang wanita berjalan dengan santai. Salah satunya adalah pemuda berambut merah, diikuti oleh seorang pria yang tebal dan kuat dan seorang wanita muda yang menawan. Mereka adalah tiga keajaiban dari Secret Martial Mansion, Secret Yueping, Secret Tianhao, dan Secret Yanran. Kami sudah melihat ke sisi ini. Senjata level tertinggi di sini adalah artefak roh kelas atas dan tidak ada pil yang melampaui langkah surga. Mereka mungkin berharga bagi para murid dari beberapa keluarga biasa atau sekte kecil, tetapi bagi kita mereka sama sekali bukan apa-apa. Secret Yueping perlahan berkata, Dia telah tiba di ruang mimpi ilahi hanya beberapa langkah lebih awal dari Zhong Wensu, sehingga dia telah mencapai rumah lelang terlebih dahulu. Huh, seolah-olah banyak dari kalian tidak merenungkan fakta bahwa pil dunia tanpa batas diambil. Zhong Wensu menjawab dengan belak-belakan ketika dia mendengar nada mengejek Secret Yueping. Di lelang kota Kekaisaran, hampir semua murid dunia suci raja dunia telah datang untuk pil kebon dunia tanpa batas, tetapi hasil akhirnya adalah bahwa mereka semua telah sepenuhnya dikalahkan dalam tawaran mereka. Mereka kalah dari anak lelaki belaka dan mereka bahkan tidak yakin seperti apa sekte biasa yang dia berasal. Paling-paling dia akan berasal dari tanah suci biasa. Pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain menawar sembilan item terakhir berikut dalam pelelangan. Tapi, tak satu pun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan pil dunia tanpa batas sama sekali. Bagaimana mungkin mereka bisa menanggung sedikit seperti itu? Harus dikatakan bahwa jika bukan karena angin dari pertemuan bela diri pertama mendorong semua orang ke ekstrim, maka tidak ada cara mereka akan dapat menikmati harta yang sangat tinggi seperti boundless world pil sebagai murid dari dunia biasa raja tanah suci. Kamu benar jika kamu mengatakan aku menaruh dendam. Pil dunia tanpa batas diperoleh oleh beberapa bajingan kecil yang berhasil tersandung harta karun besar harta. Itu hanya sia-sia baginya. Selain itu, bajingan kecil itu mundur ke ruang pelatihan Imperial City Option House tepat setelah ia memenangkan tawaran dan tidak keluar sampai akhir. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang dia. Ketika Sekret Yueping berbicara, dia mengucapkan beberapa kata terakhir dengan transmisi suara esensi sejati. Dia secara alami tidak akan dengan terang-terangan mengatakan sesuatu yang menyiratkan dia akan membunuh dan mencuri dari seseorang. Dia sudah mengatur tenaga yang cukup. Setelah pertemuan Marsial pertama berakhir dan Lin Ming tersingkir, dia akan bergerak melawannya. Zhong Wensu menyeringai. Dia berkata dengan transmisi suara esensi sejati, Brother Yueping, tampaknya kamu sudah mengatur agar beberapa orang berurusan dengan Lin Ming, hehehe, tapi sebenarnya aku juga punya. Pada saat itu, mari kita lihat siapa yang dapat memperoleh harta padanya. Namun, mungkin bukan hanya kita berdua yang tertarik padanya. Setelah Lin Ming memenangkan penawaran untuk Boundless World Pill, ia telah mengasingkan diri selama ini. Ini membuktikan bahwa latar belakang Lin Ming bukan apa-apa. Setidaknya, dia bukan dari tanah suci tingkat dunia, jika tidak dia tidak akan melakukan hal-hal dengan cara seperti itu. Dalam situasi seperti ini, Lin Ming juga mampu mengeluarkan 7 triliun batu matahari falet untuk membeli pil dunia tanpa batas. Ini adalah bukti bahwa dia telah mengalami peluang keberuntungan yang menentang kehendak langit. Itu adalah godaan dari kesempatan beruntung ini yang mendorong orang untuk membunuh Lin Ming sehingga mereka bisa membagi hasil jarahan dari tubuhnya. Saat Zhong Wensu berbicara kepada Sekret Yueping, alisnya tiba-tiba terangkat. Dia merasakan sedikit gangguan di hatinya. Dia berbalik, melihat kekerumunan. Jauh ke arah itu, Lin Ming berdiri di sana dengan tangan bersilang di belakang punggungnya. Dan alasan bahwa Zhong Wensu tiba-tiba merasakan sesuatu adalah karena mata Lin Ming menatapnya. Lin Ming Zhong Wensu sudah lama belajar nama Lin Ming. Matanya menjadi dingin dan dia menyeringai. Bagus. Sangat bagus. Aku sudah tahu bahwa kamu akan datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama, tetapi aku tidak pernah berpikir kamu akan datang ke sini untuk memenuhi tujuan kamu begitu cepat. Zhong Wensu mengungkapkan niat membunuh yang tebal. Ketika Lin Ming sedang berlatih di kamar Imperial City Option House, ia secara alami tidak bisa melakukan apapun padanya. Tapi sekarang, dia bisa menghancurkan Lin Ming sesuka hatinya. Dia sudah melangkah ke Laut Ilahi. Sekret Yan Ran tiba-tiba berkata, Dia adalah satu-satunya wanita dari tiga keajaiban ajaib Sekret Martial Mansion. Meskipun dia terlihat cantik, masih ada senyum sinis di wajahnya. Dalam hal kepribadian, dia tidak berbeda dengan Sekret Yue Ping atau Zhong Wensu. Dengan bakat bela diri Lin Ming, jika dia memasuki zona pelatihan dengan peningkatan aliran waktu, maka melangkah ke Laut Divine akan mudah. Tapi, ini juga berarti bahwa dia telah memakan pil dunia tanpa batas. Sialan! Ekspresi suci Yue Ping dan Zhong Wensu berubah suram. Sungguh, ini yang mereka maksud dengan memberi makanan lezat kepada anjing dan menuangkan anggur terbaik di rumput. Sampah sepertimu tidak layak bagi pil dunia tanpa batas. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu memakannya? Cepat dan ludahkan kembali. Meskipun dia tahu bahwa Lin Ming pasti akan mengambil pil dunia tanpa batas segera setelah dia mendapatkannya, sekarang Zhong Wensu dapat sepenuhnya mengkonfirmasi bahwa pil dunia tanpa batas hilang. Dia dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dan keengganan. Jika Lin Ming telah menghabiskan begitu banyak kekayaan untuk membeli pil dunia tanpa batas dan kemudian dibunuh olehnya dan dia bisa mendapatkan pil dunia tanpa batas tanpa biaya sama sekali, maka itu akan menjadi sempurna. Meludah! Kamu ingin aku memberikan ludah aku kepada kamu? Lin Ming dingin tersenyum, tangannya sudah menelusuri cincin Valet Extreme. Kamu mencari mati. Zhong Wensu meludahkan kata-kata jahat ini. Kemudian, tepat setelah itu, ada suara tabrakan saat beberapa seniman bela diri mengepung Lin Ming. Ini semua adalah murid-murid tanah suci raja dunia. Mereka telah bergabung dengan pertemuan bela diri pertama untuk bertindak sebagai pelayan dan penjaga, dan banyak dari mereka yang terikat dengan berbagai elit muda yang sangat kaya. Dengan kata lain, mereka juga dikenal sebagai bawahan. Meskipun mereka hanya di sini sebagai pelayan, Zhong Wensu dan yang lainnya masih memiliki standar yang sangat tinggi. Agar orang-orang ini diterima sebagai penjaga dan pelayan, mereka harus menjadi seniman bela diri Laut 19 Divine. Jika mereka ditempatkan di tanah suci biasa, mereka akan dianggap sebagai murid inti tingkat tinggi. Ketika orang-orang di sekitar Lin Ming melihat ini terjadi, mereka semua memucat dan mulai buru-buru mundur, jangan sampai mereka terperangkap dalam bencana pembuatan bir ini. Pada saat itu, Lin Ming menghadapi lebih dari selusin lawan. Mereka semua berada di ranah Laut Sembilan Dewa, dan bahkan ada para jenius puncak tanah suci dunia seperti Zhong Wensu. Zhong Wensu menyeringai. Dia memandang Lin Ming seolah-olah sedang melihat seekor ikan di atas talenan. Hahaha, kamu sampah kecil, benar-benar-benar ketika mereka mengatakan bahwa musuh akan sering berpapasan. Kamu bisa menganggapnya sebagai nasib burukmu sendiri karena jatuh ke tanganku. Tampaknya kamu tidak memiliki nasib baik karena dapat berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama. Biarkan aku mengirim kamu dalam perjalanan ke akhirat. Aku juga ingin tahu apa yang terjadi jika kamu mati di ruang mimpi ini. Apakah jiwa kamu akan rusak? Apakah kamu akan didiskualifikasi? Atau mungkin kamu bahkan mungkin mati saja. Aku benar-benar berharap untuk memotong tangan dan kakimu dan memotong hidung dan telingamu. Aku akan menyiksamu sesukaku. Aku akan memastikan kamu menderita selama mungkin. Siapapun dari kalian yang bisa membuat bocah ini berteriak paling keras dan dengan cara yang paling menyedihkan, aku akan memberimu hadiah tambahan. Perintah Zhong Wensu. Meskipun dia ingin secara pribadi menghancurkan Lin Ming, dia sebenarnya tidak terburu-buru masuk. Ini karena dia tidak yakin tentang apa aturan di ruang mimpi ini. Menyerang bawahannya adalah ide terbaik dan paling mudah. Bahkan jika menyerang orang lain sebelum turnamen dimulai adalah melanggar aturan, itu akan menjadi hukuman yang dijalani pengikutnya. Iya nih, Tuan Muda, tolong yakinlah. Ketika orang-orang ini mendengar perintah untuk menyiksa dan memukuli Lin Ming, mereka semua sangat senang tentang hal itu. Mereka semua berada di ranah laut ilahi tengah atau akhir, sementara Lin Ming hanya di ranah laut ilahi awal. Adapun untuk melanggar aturan sebelum turnamen dimulai, Empirins tidak pernah menyebutkan apa-apa, sehingga kemungkinan tidak akan ada hukuman berat. Paling-paling mereka akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi. Namun, orang-orang ini belum berencana membuat kemajuan apapun di sini untuk memulai. Mereka hanya datang ke sini untuk membantu Tuan Muda mereka melakukan beberapa tugas dan juga menangani semua kentang goreng kecil. Huh! Mata Lin Ming berubah dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa dengan datang mencari harta karun di rumah lelang ini, dia akan menabrak anjing-anjing gila ini. Dia tidak perlu menunggu sampai dimulainya turnamen untuk bertarung, dia bisa melakukannya sekarang. Dia telah berlatih untuk waktu yang lama di dalam ruang pelatihan rumah pelelangan kota imperial dan telah menerobos ke Laut Divine dan juga membuka gerbang kehidupan. Tubuhnya sekarang dipenuhi energi. Memiliki pertarungan yang baik adalah apa yang dia inginkan. Mengenai aturan apapun itu, karena orang-orang ini bersikap agresif terhadapnya dan juga yang pertama menyerang, maka bahkan jika aturan itu melarangnya, hukumannya tidak akan terlalu keras baginya. Kalau tidak, aturan-aturan ini terlalu bodoh. Dengan kilatan cahaya merah, tombak darah Phoenix muncul. Sementara itu, para pelayan Zhong Wensu dan Secret Martial Mansion tertawa ketika mereka melemparkan diri ke arah Lin Ming. Tapi saat mereka hendak menggunakan esensi sejati mereka untuk menyerang Lin Ming, kulit mereka tiba-tiba berubah. Mereka merasakan kekuatan di dalam tubuh mereka dengan cepat disedot keluar. Lin Ming juga merasakan kekuatannya sendiri cepat berlalu. Karena terkejut, dia segera menarik kembali tangannya. Pah, pah, selusin pelayan ditambah jatuh ke lantai, benar-benar lemas dan kelelahan seolah-olah semua tulang telah dikeluarkan dari tubuh mereka. Apa, para elit muda yang hadir semua terkejut. Zhong Wensu juga mengerutkan kening sebelum segera memahami situasinya. Ini pasti karena aturan dunia impian ilahi. Sebelum kompetisi dimulai, tidak ada yang bisa menyerang orang lain. Paling-paling orang bisa menggunakan aura mereka untuk menindas orang lain. Tapi, jika seseorang benar-benar memiliki niat membunuh, maka semua kekuatan mereka akan tersedot keluar. Lin Ming juga menyadari ini. Tampaknya mustahil untuk bertarung untuk saat ini. Ini juga masuk akal. Dengan lebih dari 10 kuadriliun elit muda heroik berkumpul di dunia impian ilahi, setiap titik pengumpulan harus memiliki jutaan jenius. Semua jenius ini memiliki watak angkuh dan arogan, dan berkelahi karena konflik kecil terlalu normal. Bahkan akan terjadi pertempuran geng skala besar. Jika ini terjadi sebelum rapat marsial pertama resmi dimulai, maka terlalu banyak orang akan terluka atau cacat dan tidak mungkin untuk memulai kompetisi. Bajingan kecil, anggap keberuntunganmu bagus. Sekret Yueping dan Zhong Wensu dengan marah meludahkan. Itu juga yang kupikirkan. Lin Ming menyingkirkan tombak darah Phoenix. Ho, adik kecil ini, kamu terlalu percaya diri. Kamu paling banyak adalah seorang murid dari tanah suci biasa, namun kamu berani menjadi begitu merajalela. Tunggu saja sampai pertemuan bela diri pertama benar-benar dimulai dan kakak perempuan di sini akan merawatmu dengan sangat, sangat baik. Suci Yanran menggoda dengan senyum kejam dan mengejek. Saat Sekret Yueping dan yang lainnya berbicara dengan marah, suara lembut lainnya terdengar. Bukankah orang-orang ini dari rumah bela diri suci dan istana polaritas ganda? Ya ampun, sepertinya hidup di sini. Suara ini membuat semua orang terkejut sesaat sebelum mereka semua berbalik. Di sudut rumah lelang, seorang pria dan wanita muda tiba-tiba muncul tanpa ada yang memperhatikan. Pria dan wanita muda ini ramping dan simetris, dengan kulit warna gandum. Ada rune aneh bermerek di antara alis mereka. Melihat dari dekat, orang bisa melihat bahwa itu adalah karakter, benar, yang digambar dengan aneh. Saat Song Wensu dan tiga keajaiban dari Sekret Marsial Mansion melihat rune ini, semua ekspresi mereka berubah. Tanah suci bela diri sejati. Ekspresi dan kata-kata mereka jelas memiliki rasa takut dan hormat yang mendalam terhadap negeri suci bela diri sejati. Negeri suci bela diri sejati adalah penguasa sejati dunia bela diri sejati. Master Star Bin Bang serta pemilik sebagian besar saham Imperial City Option House adalah True Martial Holy Lens. Sebagai pengaruh super yang didirikan oleh Raja Dunia Hebat, bahkan Song Wensu yang biasanya Meraja Lela dan tiga keajaiban Sekret Marsial Mansion harus memerintah dalam kesombongan mereka. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari pengaruh Raja Dunia Biasa. Di masa depan, ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak akan memiliki penerus Raja Dunia sejati dan kemudian pindah ke Tanah Suci Puncak. Hanya berpikir tentang hal itu, ketika lelang kota kekaisaran diadakan, tidak ada satupun murid True Martial Holy Lens yang muncul. Apakah itu karena mereka tidak tertarik pada apapun di pelelangan? Kemungkinan itu tidak benar. Alasan yang paling mungkin adalah bahwa True Martial Holy Lens telah mengumpulkan terlalu banyak kekayaan dari Star Bin Bang serta berbagai bisnis dan properti yang mereka kuasai. Mereka terlalu kaya. Dengan demikian, bagi Raja Dunia Perang sejati-sejati untuk mengambil beberapa materi surgawi yang telah ia siapkan dan menyerahkannya kepada murid-murid tertentu untuk pertemuan bela diri pertama ini juga normal. Menghadapi pria dan wanita muda ini, bahkan Sekret Yue Ping yang bangga merasakan ketakutan samar di dalam hatinya. Lin Ming tetap diam. Dia sudah memperhatikan momen pertama ketika pria dan wanita ini muncul. Namun, dia masih terkejut dengan kecepatan dan metode mereka. Seseorang dari latar belakang Raja Dunia hebat benar-benar tidak bisa diremehkan. 1175 True Martial Great World tidak memiliki pengaruh level Empyrean. Dengan demikian, Tanah Suci Beladiri Sejati adalah pengaruh nomor satu di dunia yang hebat ini, dan para murid muda yang datang dari Tanah Suci Beladiri Sejati secara alami membuat orang lain merasakan perasaan kagum. Haha, kalian sesama pembudidaya Beladiri dari Tanah Suci Sejati-Sejati harus menganggap ini lucu. Itu hanya dendam kecil. Aku telah mendengar bahwa, pil dunia tanpa batas diambil oleh beberapa pemuda yang tidak dikenal dengan nama belakang Lin, Jadi itu kamu, pemuda berwarna gandum dari True Martial Holy Lens berkata sambil tersenyum pada Lin Ming. Setiap tindakan dan gerakannya tampak seperti bangsawan, seolah-olah dia adalah seorang pangeran. Cenis bangsawan semacam ini adalah sesuatu yang secara alami dilahirkan dengan seseorang. Lin Ming tetap diam. Kemudian, pemuda berwarna gandum itu perlahan berkata, Klan Phoenix kuno, Lin Ming, kalau aku tidak salah. Lin Ming terkejut saat pemuda ini memanggil latar belakangnya. Pada hari-hari terakhir ini, banyak orang telah mencoba untuk menyelidiki dan mencari latar belakangnya tanpa hasil. Alam ilahi terlalu luas ingin menyelidiki seseorang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, bahkan jika ia berasal dari Tanah Suci. Hampir tidak mungkin menggunakan namanya untuk mencari juga. Ini karena di alam ilahi ada terlalu banyak orang yang memiliki nama yang sama. Bahkan tidak mungkin untuk menyelidiki seseorang menggunakan penampilan mereka. Ini karena bahkan dalam populasi 10 jenius kuadriliun, terlalu banyak dari mereka akan tampak serupa. Jika ini diperluas ke seluruh alam ilahi, besarnya penyelidikan seperti itu tidak akan terbayangkan. Kamu, mendapatkan informasi aku dari pertemuan bela diri pertama? Tanya Lin Ming, diam-diam mengakui latar belakangnya sendiri. Sejak dia berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama, dia sudah menuliskan nama dan latar belakangnya ketika dia mendaftar. Wanita muda itu tertawa kecil dan menarik pria berkulit gandum itu ke arahnya. Dia berkata dengan nada tegas, informasi yang berkaitan dengan peserta pertemuan bela diri pertama dapat dilihat oleh publik segera setelah turnamen dimulai. Sebelum itu, bahkan tanah suci tingkat dunia agung kita tidak dapat melihatnya. Alasan kami mengetahui kamu adalah karena tanah suci sejati kami yang sebenarnya mengumpulkan informasi tentang semua jenius yang meningkat dari berbagai tanah suci. Meskipun para jenius dari tanah suci biasa bukan ancaman bagi kami, memiliki pemahaman tentang mereka masih baik sehingga kami dapat menemukan kamu. Ketika wanita itu berbicara, semua elit muda terkejut. Harus diketahui bahwa ada terlalu banyak pengaruh level tanah suci di alam ilahi dan mereka semua dipisahkan oleh jarak yang ekstrim. Jika seseorang ingin mengawasi tanah suci ini, maka belum lagi yang lain, tetapi biaya pengiriman informasi dari semua tempat ini sangat besar, membuat orang terperangah dengan pemikiran itu. Untuk mentransmisikan informasi antara dunia besar diperlukan sejumlah besar batu matahari ungu. Jika negeri suci bela diri sejati memiliki informasi tentang para jenius dari tanah suci lainnya, kemungkinan mereka telah membangun jaringan intelijen. Biaya untuk memelihara jaringan intelijen ini setiap tahun pasti mengejutkan. Bocah ini benar-benar berasal dari tanah suci biasa. Bagus, kita tidak perlu menahan diri lagi, Zhong Wensu mencibir. Meskipun klan Phoenix kuno adalah keberadaan puncak di antara tanah suci biasa, itu masih jauh dari yang sebanding dengan dunia raja suci tanah. Ini karena perbedaan kekuatan antara dewa suci dan raja dunia terlalu besar. Jika tanah suci biasa menderita ketidakadilan dari tanah suci tingkat raja dunia, hampir tidak mungkin untuk meminta keadilan. He he, pertemuan bela diri pertama ini adalah tempat di mana para murid puncak dari tanah suci dunia raja dan keturunan Empir semua bersaing untuk supremasi. Keturunan Empirian kemungkinan akan mengambil lima besar. Adapun posisi lain, mereka akan diraih oleh para jenius puncak tanah suci tingkat raja dunia. Para murid tanah suci biasa, mereka tidak lebih dari batu loncatan untuk orang lain. Adapun para murid sekte kelas delapan dan juga para seniman bela diri yang berkeliaran, mereka semua adalah umpan meriam. Kata Yue Ping Suci dengan arogan. Sebagian besar murid muda yang hadir berasal dari sekte kecil dan keluarga bela diri. Jangankan sekte kelas delapan, beberapa dari mereka bahkan tidak dari sekte kelas tujuh. Ketika mereka mendengar kata-kata suci Yue Ping, mereka semua meringis. Mulutmu sangat ganas. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu para murid raja tanah suci dunia tidak terkalahkan di dunia ini? Kamu terlalu memandang rendah pahlawan dunia ini. Biarkan aku memberitahu kamu semua bahwa ada banyak tuan di antara rakyat biasa. Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami peluang keberuntungan yang menentang semua akal sehat, peluang keberuntungan yang tidak akan pernah bisa kamu bayangkan. Tidak perlu bagimu untuk mengucapkan obrolan sombong yang konyol seperti itu. Seorang pemuda pendek yang jelas-jelas datang dari latar belakang pengembaraan berkata, ada banyak jenius berkeliaran yang tersandung pada peluang keberuntungan besar dan juga sangat sombong. Bahkan ketika menghadapi pengaruh tingkat raja dunia, mereka masih tidak akan mundur. Pemuda pendek ini jelas adalah orang yang telah mengalami peluang keberuntungan besar. Tidak ada yang lain selain katak di dalam sumur, idiot sejati. Zhong Wensu mencibir. Dia mengulurkan tangannya dan tubuhnya meledak dengan suara letupan. Auranya tiba-tiba meletus. Pada saat itu, sepertinya dia telah menjadi binatang buas kuno raksasa, menyebabkan semua orang di sekitarnya gemetar. Semua elit muda yang hadir merasa seolah-olah leher mereka telah ditekan oleh binatang buas itu. Seluruh tubuh mereka meneteskan keringat. Kemudian, dengan suara samar, pemuda pendek itu dengan batuk-batuk ketika dia dikirim terbang mundur, menabrak dinding. Bagaimana ini mungkin? Elit muda dari sekte kecil terkejut. Bukankah pertarungan dia nulir sebelum kompetisi dimulai? Pemuda pendek itu tidak terluka. Dia naik kembali ke kakinya, malu dan pucat. Matanya dipenuhi dengan keraguan ketika dia menatap Zhong Wensu. Apa yang terjadi di sini? Apakah itu bukan serangan? Itu aura. Seseorang di kerumunan tiba-tiba berteriak. Sebelumnya, ketika raktak gerombolan seniman bela diri pertama kali memasuki rumah lelang, mereka tersapu oleh aura empat penjaga seniman bela diri Nineval. Ruang mimpi ini melarang pertarungan hidup atau mati yang sebenarnya dan juga niat membunuh. Namun, itu tidak menghentikan aura seseorang. Zhong Wensu telah dengan jelas menemukan poin ini, jadi dia menggunakan metode ini tanpa cadangan. Ini adalah alasan mengapa pemuda pendek itu dikirim terbang mundur dari auranya saja. Mereka yang berani berbicara di sini jelas memiliki keyakinan pada diri mereka sendiri, dan kepercayaan diri ini seharusnya berasal dari peluang keberuntungan yang cukup besar. Meski begitu, menghadapi Zhong Wensu, tidak ada dari mereka yang bisa menahannya. Ini mengirimkan angin ribut kepada banyak elit muda yang hadir. Mereka awalnya penuh dengan kepercayaan diri dan memiliki mimpi yang gagah dan mulia ketika mereka berpikir untuk bergabung dengan pertemuan bela diri pertama. Mereka ingin menggunakan para jenius dari sekte besar sebagai batu loncatan di jalur bela diri mereka. Harus dikatakan bahwa sebagian besar dari orang-orang ini telah mengalami semacam peristiwa kebetulan dalam hidup mereka, dan banyak dari mereka percaya bahwa mereka memiliki kehidupan seorang kaisar. Mereka tidak berpikir bahwa mereka lebih buruk daripada murid-murid tanah suci raja dunia ini, tetapi sekarang setelah mereka melihat kekuatan luar biasa Zhong Wensu dengan mata mereka sendiri, semua kepercayaan yang mereka mulai pudar. Seorang jenius puncak alam ilahi jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Zhong Wensu mencibir dengan jijik dan tidak lagi peduli dengan pemuda pendek. Dia berbalik ke Lin Ming dan samar-samar tersenyum, mengjilat bibirnya saat dia berkata, kamu adalah idiot yang sedikit lebih kuat. Aku akan menunggumu. Aku benar-benar tidak bisa menunggu kompetisi dimulai. Aku juga tidak sabar. Lin Ming tersenyum. Ketika senyum ini jatuh ke mata semua yang hadir, itu menyebabkan jantung mereka berdetak kencang. Bocah ini, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata berani seperti itu bahkan setelah melihat betapa kuatnya Zhong Wensu? Apakah dia benar-benar kuat? Atau dia hanya berpura-pura? Meninggalkan orang-orang ini untuk berdiskusi di antara mereka sendiri, Lin Ming meninggalkan rumah lelang dan pergi mencari tempat tinggal sementara miliknya. Di Immemorial Imperial City, ada terlalu banyak rumah kosong. Lin Ming mengeluarkan beberapa formasi arai sederhana dari cincin spasial dan meletakkan arai di sekitar tempat tinggalnya. Dalam situasi di mana seseorang tidak dapat menggunakan esensi sejati dengan ofensif, formasi arai sederhana akan dapat menghentikan jenius puncak masuk karena mustahil untuk menembus arai defensif seperti itu hanya dengan aura mereka. Dengan satu bulan tersisa, Lin Ming tidak akan membuang waktu ini. Sebaliknya, ia memilih untuk berkultivasi di sini. Apa yang sangat ingin dia ketahui adalah jika dunia mimpi ini sama dengan dunia nyata, akankah peningkatan kultivasinya di sini tercermin dalam tubuhnya yang sebenarnya. Pikir Lin Ming, seperti ini, dia mulai berlatih. Dia duduk di tempat tidur batu, menutup matanya, dan pikirannya masuk ke keadaan niat bela diri halus. Segala sesuatu di sekelilingnya menjadi jelas. Ruang mimpi ini berisi hukum lengkap bahwa Empyrean Divine Dream telah memantapkan dirinya. Hukum-hukum ini menyimpan misteri yang tak berujung dan juga independen dari hukum alam ilahi. Berkultivasi di sini mungkin memiliki hasil yang berbeda dari berkultivasi di luar. Lin Ming tidak mulai berkultivasi tanpa alasan tanpa arah. Pertama, ia mencoba menganalisis hukum alam mimpi. Tentu saja, dengan kemampuannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk memahami misteri hukum dunia mimpi ini. Apa yang dia ingin temukan adalah salah satu metode kultivasinya yang paling cocok untuk ruang mimpi ini dan mana yang akan menjadi yang tercepat. Yang pertama adalah kode Phoenix kuno, manual Tyrant Celestial, Chaotic Virtues Combat Meridian, dan bahkan Grip Desolate Halbert R. Saat ia bereksperimen dengan satu persatu, hasil akhirnya tidak terlalu buruk. Kemudian, Lin Ming pindah kedua perkelahian ilahi Transcendent Kekuatan Dewa Sesat dan Niat Bela Diri Iblis Surgawi. Kedua perkara ilahi yang Transcendent ini juga tidak dapat mengungkapkan dampak baik apapun. Meskipun dua kekuatan ilahi Transcendent ini berada pada peringkat yang sama dengan hukum mimpi Empyrean Ilahi Mimpi, sejauh mana ia mahir di dalamnya secara alami lebih rendah daripada mimpi Ilahi Empyrean. Kekuatan ilahi yang Transcendent adalah akumulasi total kebijaksanaan dan pengetahuan dari kelompok besar tingkat Empyrean. Jika seseorang ingin mempraktikkannya, itu tentu saja tidak sederhana. Untuk mencapai tingkat puncak dalam kekuatan ilahi Transcendent sangat sulit. Setelah menumbuhkan Angkatan Dewa Sesat untuk waktu yang lama, Lin Ming hanya bisa mengembangbiakkan bibit Dewa Sesat. Sepanjang jalan, dia telah mengalami banyak peluang keberuntungan dan telah menyerap sejumlah besar kekuatan guntur dan api. Bahkan guntur dan api kesengsaraan surgawi telah diserap olehnya untuk mencapai pencapaiannya saat ini. Adapun niat bela diri Heavenly Demon Lin Ming, itu hanya puncak gunung es yang merupakan niat bela diri primordius sejati. Karena ini, Transcendent Ilahi Lin Ming yang sama-sama ditekan oleh hukum alam mimpi. Bahkan keluhuran ilahi yang Transcendent tidak bekerja, aku tidak memiliki metode kultivasi yang lebih kuat, Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, pikirannya tiba-tiba bergerak. Dalam dantiannya, dia bisa merasakan Magic Cube gemetar samar. Mem, Lin Ming terkejut. Magic Cube. Mengapa Magic Cube memiliki getaran energi? Sampai sekarang, Lin Ming masih belum bisa mengaktifkan kekuatan Magic Cube sendiri. Di masa lalu, ketika Moeversno menggunakan Magic Cube, dia memiliki kekuatan World King setengah langkah. Saat Lin Ming menyelidiki tubuhnya, ia menemukan bahwa ada sedikit distorsi di ruang mimpi di sekitar Magic Cube. Kilau helai cahaya kristal muncul, terus bergerak di sekitar permukaan Magic Cube, seperti pelangi yang mengaburkan fantasi dan kenyataan. Garis-garis cahaya ini tidak dapat diprediksi dan indah, seolah-olah mengandung misteri yang tak berujung. Aneh. Mengapa perubahan terjadi di Magic Cube di sini? Bukankah masih beristirahat di dalam tubuh tidurku? Atau, apakah ruang mimpi ini begitu sempurna dan lengkap sehingga bahkan dapat membentuk proyeksi sebenarnya dari objek ilahi seperti Magic Cube? Saat Lin Ming berpikir, dia segera menemukan situasinya. Jiwanya dapat dikatakan berada di ruang mimpi, tetapi kenyataannya adalah bahwa jiwanya masih berada di dalam tubuh tidurnya. Karena Magic Cube ada di tubuhnya, mereka pasti bisa terhubung satu sama lain. Selain itu, fenomena yang muncul selama Nineveh-nya termasuk Demon Bat, Purple Card, dan Magic Cube. Mereka adalah alat ilahi yang masing-masing melibatkan esensi, energi, dan ilahi. Adapun Magic Cube, itu adalah instrumen tertinggi yang mewakili ilahi, dengan kata lain, jiwa. Adapun dunia impian ilahi yang diciptakan Empyrean Divine Dream, itu adalah dunia yang terbentuk dari dasar jiwa ilahi. Itu jelas tidak mampu mengusir Magic Cube, karena Magic Cube adalah nenek moyang tertinggi dari semua fenomena yang berhubungan dengan jiwa di dunia ini. Setelah memahami ini, Lin Ming mulai dengan hati-hati mengamati Magic Cube. Lampu tujuh warna di sekitar Magic Cube menjadi semakin cemerlang, mengubah jumlah kali yang tak terbatas antara setiap napas waktu. Mereka seperti mimpi yang indah, selalu berubah dan sesaat. Garis-garis ini adalah pikiran Lin Ming tiba-tiba bergetar. Dia mengingat garis-garis mistis yang diukir ke dalam batu kekacauan kedua jenis garis ini sebenarnya memiliki banyak kesamaan. Sebenarnya, garis-garis ini mewakili berbagai jalur yang dilalui oleh sumber energi alam semesta. Dengan kata lain, jika seseorang ingin melihat ini dengan cara lain, mereka akan disebut hukum. Saat Lin Ming menyadari ini, dia menghirup udara dingin. Garis tujuh warna mewakili hukum mimpi ilahi yang didirikan Empyrean Divine Dream. Mengapa batu kekacauan begitu berharga? Itu karena mereka memiliki sumber hukum yang diukir di dalamnya pada saat pembentukan alam semesta. Jika seseorang bermeditasi dan merasakannya, itu sama dengan memahami hukum-hukum alam semesta. Biasanya, hukum-hukum alam semesta itu telah menyatu menjadi bintang, ruang, waktu, dan semua makhluk hidup di mana-mana. Ingin menyaring hukum-hukum itu dan menganggapnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yang satu membutuhkan metode kultivasi terbaik dan juga tingkat persepsi yang sangat tinggi. Dan sekarang, hukum ruang mimpi ini sebenarnya terurai oleh Magic Cube. Ketuhanan ilahi Transcendent Lin Ming tidak mampu bahkan memutar hukum ruang mimpi ilahi, tetapi Magic Cube dengan mudah menghancurkannya seolah-olah itu tidak sulit sama sekali. Ini benar-benar alat jiwa yang ilahi. Bahkan hukum yang dibuat oleh seorang Empyrean mudah diselesaikan. Lin Ming melihat garis-garis fantastis ini dan merasa sangat gembira. Sebenarnya, garis-garis ini mudah dibangun. Tetapi ketika mereka bergerak, mereka mungkin berputar, mereka mungkin menyeberang, atau mereka mungkin bahkan melilit, membentuk diagram dan gambar yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya mengandung banyak misteri. Persatuan semacam ini antara kesederhanaan dan kompleksitas mengungkapkan keindahan harmonis di setiap kesempatan, menyisakan satu kerinduan untuk lebih. Jika aku dapat memahami hal-hal ini, akankah aku dapat melirik rahasia hukum mimpi ilahi? Lin Ming tiba-tiba menjadi bersemangat saat menyadari hal ini. Apa itu hukum mimpi ilahi? Itu adalah kekuatan ilahi yang transcendent. Selain itu, mereka bahkan bukan kekuatan ilahi yang biasa. Ini adalah kebijaksanaan seumur hidup total dan pengetahuan Empyrean Divine Dream. Sangat mungkin bahwa itu adalah kekuatan ilahi transcendent pada tingkat yang sama dengan niat bela diri primordius yang dibuat oleh Empyrean Primordius. Tanpa ajaran pribadi seorang Empyrean atau Slip Giok yang memiliki hukum mimpi ilahi yang tercatat di dalamnya, seseorang tidak akan dapat memahami apapun dalam ruang mimpi ilahi. Tapi sekarang, apa yang dilihat Lin Ming adalah esensi yang sangat mendasar dari sumber hukum dunia mimpi ilahi. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan keberuntungan yang besar baginya. Mata Lin Ming bersinar saat dia memikirkan ini, visinya menjadi semakin berapi-api ketika dia melihat garis-garis misterius ini. Mungkin bahkan keturunan Empyrean Divine Dream tidak akan bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Mereka harus dengan gigih mempersepsikannya dengan tekun, terus-menerus memahami dan belajar untuk mempelajari seni ilahi Transcendent Empyrean Divine Dream. Tentu saja, keturunan Empyrean Divine Dream memiliki kekuatan ilahi yang sepenuhnya Transcendent. Ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lin Ming. Jika aku bisa mendapatkan hasil top 10 dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi ini dan mendapatkan kesempatan untuk melihat kekuatan ilahi Transcendent yang lengkap sekali, akankah aku memiliki kesempatan untuk memilih kekuatan ilahi Transcendent Empyrean Divine Dream yang ilahi? Saat Lin Ming memikirkan ini, dia menggelengkan kepalanya. Kemungkinan hal itu terjadi tidak terlalu tinggi. Menurut apa yang diketahui publik, 10 besar dari pertemuan bela diri pertama akan dapat pergi ke Istana Ilahi Empyrean Fas Universae dan menerima bimbingan murid kepala Empyrean Fas Universae. Dan, ilahi Transcendent mungkin akan ada warisan dari Fas Universae Divine Palace. Bagi 10 besar untuk menerima kesempatan untuk melihat kekuatan ilahi yang Transcendent sudah merupakan hadiah yang murah hati. Meminta lebih banyak terlalu tidak realistis. Dan karena Istana Impian Ilahi begitu misterius, tidak mungkin mereka berbagi warisan dengan mudah. Lin Ming menghela nafas dengan sedikit penyesalan. Karena dia tidak akan memiliki kesempatan untuk belajar, dia harus mengambil keuntungan dari peluang di depannya dan melihat sebanyak yang dia bisa. Meskipun memahami seluruh kekuatan ilahi Transcendent adalah pembicaraan seorang idiot, mampu memahami beberapa hukum mimpi ilahi sama sekali tidak sulit. Hukum mimpi ilahi adalah inti dari akumulasi pengetahuan Empyrean Ilahi Mimpi. Lin Ming duduk dan menenggelamkan energinya ke dimensi minor tubuhnya. Dia memasuki keadaan niat bela diri halus dan mulai berlatih. Setelah dengan sempurna membuka gerbang pembukaan, persepsi Lin Ming telah menjadi kelas atas. Dia tidak jauh lebih buruk dari para jenius-jenius di alam ilahi. Meski begitu, meskipun Magic Cube telah meruntuhkan hukum mimpi ilahi, ingin memahami misteri mereka sangat sulit. Sungguh misterius itu seperti dunia baru, domain baru, hukum yang sama sekali berbeda yang terpisah dari alam ilahi. Ketika aku menahan baptisan hukum Dao Surgawi dari sembilan musim gugur aku, tidak ada sedikitpun hal yang berhubungan dengan hukum mimpi ilahi. Meskipun hukum mimpi ilahi memiliki kata, mimpi, di dalamnya, pada dasarnya berbeda dari hal-hal seperti hantu dan ilusi. Hukum mimpi ilahi adalah totalitas pembelajaran Empyrean Ilahi Mimpi. Dia telah merasakan dunia lain dan membangun sistem hukum di sini. Sebagai Lin Ming hilang dalam meditasi, lampu berwarna di sekitar Magic Cube mulai bergerak semakin banyak dan juga lebih cepat dan lebih cepat. Di dalam alam ilahi, ketika garis-garis hukum berinteraksi pada batu kekacauan, mereka berwarna abu-abu gelap. Ada yang berat, ada yang sederhana, dan ada yang pingsan. Bahkan ada tempat-tempat di mana garis-garisnya putus atau terpuntir. Tetapi garis-garis hukum mimpi ilahi itu seperti perpaduan warna, bercampur menjadi satu dalam keadaan seperti mimpi. Garis-garisnya hidup dan indah seolah-olah mereka memiliki kehidupan sendiri. Mereka terus berubah, sehingga tidak mungkin untuk memprediksi mereka. Memikirkannya lagi, garis-garis pada batu kekacauan bisa disebut sebagai manifestasi dari energi nenek. Tapi garis-garis hukum mimpi ilahi tampak aneh dan menyihir seperti lamunan lampu multiwarna. Lin Ming segera tersesat dalam pesona hukum ini. Pelatihan berlanjut tanpa rasa waktu. Dalam apa yang tampak seperti sesaat, setengah bulan sudah berlalu. Setelah setengah bulan, hari telah tiba untuk rapat marsial pertama alam ilahi untuk secara resmi dimulai. Ada pun cut off untuk mendaftar, itu sudah sebulan yang lalu. Hampir setiap elit muda heroik yang telah mendaftar telah memasuki dunia impian ilahi sekarang. Semua orang sudah siap. Pada hari ini, dalam 300 dunia besar alam ilahi, semua penduduk di setiap kota besar, para murid dari setiap sekte besar, ahli seni bela diri, ahli tersembunyi yang tersembunyi, semua orang berkumpul di lokasi turnamen besar ini, semuanya menunggu pertemuan marsial pertama yang secara resmi dimulai. Orang-orang ini adalah master peserta, kerabat, teman, sesama murid, kenalan, dan sebagainya. Sudah mulai. Ini akan segera dimulai. Di salah satu lokasi turnamen Crimson Light World, Huo Violenstone berdiri di depan pilar besar cahaya ilahi. Elit muda yang paling menonjol dari klan Phoenix kuno, termasuk Yan Littlemon dan Xiao Ping, digelapkan di dalam cahaya alam mimpi itu. Lin Ming juga harus bergabung dalam pertemuan marsial pertama. Aku ingin tahu di mana dia, Huo Violenstone berbisik pada dirinya sendiri. Pada saat ini, pilar besar cahaya ilahi tiba-tiba berkumpul bersama, membentuk bola cahaya raksasa yang lebarnya lebih dari 10.000 mil. Setiap peserta di lokasi itu terbungkus bola cahaya ini. Dan pada saat yang sama, di langit di atas 3.000 dunia agung alam ilahi, sebuah gulungan emas raksasa muncul. Lebar dari gulungan ini adalah 400.500.000 mil. Ini tampak seperti peta alam semesta yang tampaknya mengandung langit dan bumi. Gulungan itu perlahan terurai. Hanya dari melihat gulungan ini, semua orang merasakan tekanan besar menyelimuti mereka, seolah-olah mereka menghadapi kemuliaan surga. Cepat dan lihat, ada kata-kata di gulungan itu. Seseorang berteriak, semua orang mendonga untuk melihat bahwa pada gulungan itu, ada huruf-huruf emas dengan nama-nama tertulis di antara mereka. Dan terdaftar setelah nama-nama ini adalah sekte atau tuan dan umur mereka. Jelas bahwa ini adalah peserta pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Gulungan terus terurai, menjadi lebih lama dan lebih lama dan mengisi dengan semakin banyak nama. Pertama adalah murid yang berasal dari sekte, dan kemudian ada juga banyak murid yang memiliki tetua tertinggi sebagai tuan mereka. Selain memiliki nama tuan mereka di belakang nama mereka, mereka tidak memiliki daftar sekte karena mereka mengembara seniman bela diri. Dengan kata lain, itu kosong. Gulungan itu terus jatuh dengan kecepatan yang semakin cepat. Akhirnya, membentang hingga beberapa juta mil. Lebar 500 ribu mil, panjang beberapa juta mil, gulungan ini terlihat dari hampir setiap titik daratan utama dunia. Selama seseorang melihat ke atas, mereka bisa melihat gulungan ini, atau setidaknya cahaya yang memancar darinya. Dan ketika seseorang mendekati dalam 100 mil dari gulungan ini, mereka bisa melihat banyak baris yang tertulis pada gulungan itu. Jika seseorang mendekat, mereka dapat melihat bahwa nama-nama ini terdaftar dalam persegi tiga kaki. Surat-surat itu memang sangat besar. Ini bukan hanya Crimson Light World kami. Aku juga bisa melihat beberapa nama lain. Misalnya, ada beberapa orang dari Tanah Suci Sunglory. Itu adalah Tanah Suci yang terletak di dunia atlas. Seorang murid dari klan Phoenix Kuno berkata, Itu benar, di 3.000 dunia besar dan 10 kuadriliun jenius, setiap nama mereka tertulis di gulungan itu. Jumlah informasi pada gulungan itu mengerikan. Ini benar-benar karya seorang Empyrean. Huo Violenstone menyipitkan matanya saat dia melihat ke atas. Dia memperkirakan bahwa sejak gulungan ini muncul di dunianya yang hebat, itu juga harus muncul di setiap dunia besar lainnya di alam ilahi. Pada setiap gulir, setidaknya ada 100 kuadriliun karakter. Jika seseorang tidak menggunakan kekuatan gaib di luar imajinasi untuk menuliskan ini, maka mustahil untuk selesai menulis semua nama ini bahkan dalam 100.000 tahun. Koma-koma-koma, pada saat ini, di dunia kecil yang tidak dikenal dari alam ilahi, di sebuah planet kecil yang sunyi yang tampaknya tidak memiliki kehidupan, seorang lelaki tua memandang ke bintang-bintang. Dia tenggelam dalam pikirannya, tampak seperti sebatang kayu yang tersangkut di tanah. Setelah sekian lama, ia mulai bergumam, Hukum mimpi ilahi akhirnya memproyeksikan proklamasi resmi, Mimpi ilahi, kamu memilih untuk mengadakan pertemuan bela diri pertama di dunia mimpi ilahi dan juga mengumpulkan 10 jenius kuadriliun untuk melakukannya, bahkan tidak melupakan para seniman bela diri yang berkeliaran itu. Kamu bahkan menggunakan hukum mimpi ilahi untuk menguraikan pengumuman yang begitu meyakinkan. Untuk menggunakan begitu banyak upaya untuk melakukan semua ini, apakah itu karena kamu memiliki firasat yang samar bahwa malapetaka yang besar sedang mendekati? Pria tua itu berkata sambil bersandar pada tongkatnya. Punggungnya melengkung karena usia. Dia tampak seperti orang tua-tua yang baik hati di tahun-tahun terakhir hidupnya. Era ini sudah menjadi milikmu. Kamu harus memiliki ide bagus tentang apa yang sedang kamu lakukan. Pria tua itu berkata, seolah-olah ia sedang berbicara dengan Empyrean Divine Dream sendiri dan juga untuk dirinya sendiri. Ketika dia berbicara di sini, dia dengan keras terbatuk. Rambutnya layu, seperti gulma kering di musim panas. Dan matanya tertekan jauh ke dalam rongganya. Kulitnya abu-abu dan berbintik-bintik dan bahkan pakaiannya kotor, mengeluarkan bau yang samar. Ini adalah simbol dari lima mode kematian. Ketika orang biasa mati, mereka akan melakukannya dari puncak kehidupan mereka, perlahan-lahan menua saat api kehidupan mereka melemah. Akhirnya, hidup mereka akan berakhir dan mereka akan mati. Proses ini mungkin menempati sepertiga dari umur mereka. Tetapi untuk sesepuh tertinggi-tertinggi dari alam ilahi, jika mereka mampu hidup selama 10 juta tahun, mereka akan bersinar dengan vitalitas selama 9,99 juta tahun itu. Hanya pada tahap akhir kematian mereka, mereka akan mengalami lima mode kematian. Kelima mode tersebut adalah pakaian kotor, keringat mengucur dari ketiak, layu mahkota, bau badan, hilangnya kesadaran. Jika seseorang mengalami lima mode kematian, itu berarti api kehidupan mereka dengan cepat memudar dan akhir hidup mereka segera mendekat. Berlalunya waktu, benar-benar lawan yang menakutkan, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Sejak zaman kuno, pernah muncul seseorang yang berhasil lepas dari erosi waktu, tetapi nasibnya juga berbalik melawannya, pada akhirnya, semua orang kehilangan. Pria tua itu menghela nafas, lalu berbalik, melangkah kembali ke kabinnya yang sederhana. Saat cahaya mimpi ilahi membentuk pesona yang mengirim semua orang ke ruang mimpi ilahi, dan ketika sebuah gulungan emas memblokir langit biru yang tak berujung, di seluruh alam ilahi dan di seluruh dunia impian ilahi, suara besar dan tak terbatas dari empirean fas universe menggema sekali lagi. Itu bergema seperti bel besar, berdentang seperti drum ilahi, bergema di antara langit dan bumi, menggerakkan hati semua orang. Untuk 3.000 dunia besar dari alam ilahi, pertemuan bela diri pertama sekarang akan dimulai. Ini mulai, akhirnya mulai. Ketika para penonton di seluruh 3.000 dunia agung divine mendengar suara ini, mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, di dalam dunia impian ilahi, semua peserta merasa saraf mereka menegang. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pertemuan bela diri pertama ini akan menjadi salah satu peristiwa terpenting dalam hidup mereka. Lin Ming juga mendengar suara ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Akhirnya sudah dimulai. Pemahaman aku tentang hukum mimpi ilahi baru saja dimulai dan masih membaik. Jika aku dapat memiliki beberapa bulan lagi, itu akan menjadi luar biasa. Saat peserta lain sedang bersiap-siap untuk momen ini, Lin Ming benar-benar mencoba untuk mengungkap kekuatan ilahi Empyrean Divine Dream yang Transcendent. Jika ini dikatakan dengan keras, rahang siapapun akan jatuh. Apa yang orang lain akan menemukan sulit untuk dilakukan sebenarnya perlahan dipahami oleh Lin Ming. Sekarang, aku akan mengumumkan peraturannya. Suara Empyrean Fas Universe sekali lagi terdengar, menimpa gendang telinga semua orang. Semua peserta, kamu akan mengalami keamanan mutlak di dunia impian ilahi. Tapi, begitu kamu meninggalkan kota, kamu akan menemukan mimpi buruk. Mimpi buruk ini diringkas dari energi dunia impian ilahi, dan mereka datang dalam segala macam bentuk mengerikan dan aneh. Beberapa lebih humanoid, beberapa lebih seperti binatang purba, dan beberapa bahkan bentuk kehidupan energi. Mereka dapat menggunakan hukum, mereka dapat mengendalikan energi, dan bahkan ada makhluk yang sama cerdasnya dengan manusia. Bunuh mereka, dan kamu akan mendapatkan poin prestasi. Akhirnya, poin prestasi ini akan digunakan untuk menentukan hasil dan peringkat kamu. Tiga bulan dari sekarang, babak pertama eliminasi akan dimulai. Tingkat eliminasi akan menjadi, 99 persen. Di setiap dunia besar, hanya mereka yang memiliki 1 persen poin prestasi terbaik yang akan dapat lulus. 6 bulan kemudian, dari 1 persen peserta yang telah lulus, babak kedua eliminasi akan dimulai. Tingkat eliminasi adalah 99,9 persen. Di setiap dunia besar, hanya 1 dari setiap 100 ribu peserta awal yang akan tetap. 9 bulan kemudian, babak ketiga eliminasi akan dimulai. Dari peserta yang tersisa, 99,99 persen dari mereka akan dihilangkan. Di setiap dunia besar, hanya 1 dari setiap miliar peserta asli yang akan tetap ada. Ketika suara yang kuat dan bersemangat ini mengumumkan aturan, semua elit muda menghirup udara dingin. Tingkat eliminasi ini terlalu abnormal. Tiga putaran eliminasi, dari 1 persen menjadi, 1 persen hingga, 0,1 persen, akhirnya hanya 1 dari 1 miliar peserta yang akan dipilih. Inilah kompetisi yang benar-benar kejam dan brutal. Lin Ming mulai sangat merasakan betapa menakutkan hanya putaran pertama dari pertemuan Marsial pertama adalah tapi, ini juga normal. Di seluruh dunia ilahi, ada 10-20 kuadriliun peserta. Dengan jumlah basis yang begitu besar, maka bahkan jika hanya 1 dari setiap miliar orang yang dipilih, masih akan ada lebih dari 10 juta yang tersisa. Itu masih jumlah peserta yang menakutkan. Hanya kompetisi yang intens dan brutal yang menarik. Lin Ming berbisik pada dirinya sendiri. Suara Empyrean Divine Dream terdengar sekali lagi, di kota ada berbagai senjata, obat-obatan, kristal matahari falet, dan semua jenis harta lainnya yang dapat digunakan secara bebas untuk mengembalikan energi kamu yang hilang dalam pertempuran. Jika kamu membunuh mimpi buruk, kamu juga dapat menyerap energi di dalamnya, atau bahkan secara langsung mendapatkan senjata dan pasokan dari tubuh mimpi buruk. Pada saat yang sama, jika mimpi buruk membunuh peserta, mereka akan berevolusi dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Poin baik dari mimpi buruk ini juga akan menjadi lebih tinggi. Selain itu, selama kamu meninggalkan kota, para peserta dapat saling berburu dan membunuh. Jika kamu membunuh seseorang, kamu bisa mendapatkan 60% harta alam mimpi di tubuh mereka dan 0 hingga 60% poin prestasi mereka. Setelah sekarat, kamu akan dipulihkan setelah satu hari dan mempertahankan 40% dari harta impian dan poin prestasi kamu. Jumlah peluang untuk kembali ke medan perang impian tidak terbatas. Mendengar kata-kata ini, semua peserta terkejut. Peserta dapat berburu dan membunuh peserta lain. Itu berarti bahwa begitu seseorang meninggalkan keselamatan kota, mereka tidak hanya harus menghadapi ancaman dari mimpi buruk, tetapi mereka juga harus menghadapi ancaman dari peserta lain. Dan, ancaman dari peserta lain mungkin merupakan faktor terpenting. Lagi pula, jika seseorang membunuh mimpi buruk, mereka hanya akan bisa mendapatkan poin prestasi dari mimpi buruk itu. Tetapi, jika seseorang membunuh peserta lain, mereka akan dapat memperoleh sebanyak 60% dari poin prestasi yang telah mereka kumpulkan. Jumlah ini akan jauh lebih tinggi dari sekadar membunuh mimpi buruk. Namun, mengapa itu dari 0 hingga 60%? Bukankah itu nomor tetap? Apakah proporsi poin prestasi yang akan diperoleh seseorang bergantung pada keberuntungan? Ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan peserta. Lin Ming sedikit mengernyit. Aturan semacam ini akan bermanfaat bagi mereka yang membawa peserta lain ke pertemuan bela diri pertama. Misalnya, Zong Wensu dan kelompoknya. Dia bisa membiarkan bawahannya membunuh mimpi buruk dan kemudian poin mereka akan menjadi miliknya. Seperti ini, seseorang dapat mengumpulkan poin prestasi pada tingkat yang konyol. Zong Wensu adalah murid dari Tanah Suci Raja Dunia Biasa, jadi dia tidak punya banyak bawahan dan mereka juga tidak terlalu kuat. Tapi, pasti ada orang-orang di pertemuan bela diri pertama yang akan memiliki lusinan atau bahkan 100 bawahan. Kecepatan di mana mereka membunuh mimpi buruk akan sangat besar juga. Selain itu, akan ada beberapa individu yang sangat kaya yang dapat menggunakan uang untuk membeli beberapa seniman bela diri yang berkeliaran lebih miskin. Awalnya, setidaknya setengah seniman bela diri di sini datang untuk berpartisipasi dalam kesenangan. Jika orang-orang ini ditanya, mereka dapat dengan mudah dimenangkan dengan janji beberapa ratus batu matahari ungu. Begitu ini mulai terjadi, kompetisi itu sendiri akan kehilangan semua signifikansi. Sebagai Lin Ming berpikir, Empyrean Fas Universe terus berbicara, setelah membunuh peserta lain, poin prestasi dan harta yang kamu dapatkan akan tergantung pada perbedaan poin prestasi antara si pembunuh dan yang terbunuh. Jika si pembunuh memiliki poin prestasi lebih sedikit, maka mereka akan mendapatkan 60 persen penuh. Jika si pembunuh memiliki lebih banyak poin prestasi, maka poin prestasi yang mereka terima akan berkurang setengahnya jika mereka memiliki dua kali poin prestasi yang terbunuh dan terus berkurang setengahnya di luar itu. Dan setelah terbunuh, terlepas dari apa poin jasa kamu, kamu akan kehilangan 60 persen poin prestasi dan harta impian kamu. Aku mengerti, Lin Ming tiba-tiba sadar. Aturan seperti itu juga cukup parah. Jika total poin prestasi seseorang tiga kali lebih tinggi, maka mereka hanya akan dapat memperoleh 15 persen poin prestasi dari siapapun yang mereka bunuh. Jika poin prestasi mereka empat kali lebih tinggi, ini akan turun menjadi 7,5 persen. Adapun memiliki poin prestasi yang 5 kali atau 10 kali lebih tinggi dari seseorang, membunuh mereka akan diabaikan. Jika seseorang memiliki poin prestasi beberapa kali lebih tinggi dari seseorang, membunuh mereka hanya akan memberikan beberapa persen poin prestasi yang sangat kecil. Dalam hal itu, pergi keluar dan membunuh beberapa binatang mimpi buruk mungkin lebih baik daripada menggunakan waktu. Jadi, bahkan jika seseorang membawa banyak bawahan, bawahan ini juga tidak akan berguna dalam mengumpulkan poin. Ini karena, secara umum, kekuatan bawahan ini jauh lebih lemah dari tuannya dan poin prestasi mereka akan segera jauh lebih tinggi dari tuannya. Bahkan jika tuan mereka membunuh mereka, jumlah poin prestasi yang diperoleh tidak masalah. Terlebih lagi, begitu bawahan ini terbunuh, mereka akan kehilangan 60 persen poin prestasi mereka sendiri tak peduli apapun yang tuannya peroleh. Jika bawahan ini mati 1 atau 2 kali, mereka akan segera tersingkir di babak pertama. Jika mereka dipaksa pergi seperti ini, peran yang akan mereka mainkan adalah 0. Ini adalah ladang pembunuhan yang sangat adil. Hasilnya semua akan tergantung pada kekuatan sendiri. Sangat menarik, Suci Yueping mengjilat bibirnya. Dengan sifatnya yang sombong dan sombong, dia tidak berencana menggunakan metode curang seperti itu. Hei, kalau begitu, dendam akan selesai dan kebencian terselesaikan. Perasaan mengendalikan hidup dan mati orang lain di telapak tangan kamu benar-benar menggiurkan. Zong Wensu dengan gembira tersenyum. Meskipun dia tidak bisa bertarung di Immemorial City, semua orang yang dianggap tidak menyenangkan dapat ditangani di luar. Sekarang, putaran pertama rapat marsial pertama resmi dimulai. Penghapusan pertama akan dimulai dalam tiga bulan. Saat suara Empyrean Fas Universe berbicara di sini, suara itu benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, pada jarak yang sangat jauh dari Immemorial Imperial City, raungan yang mengguncang bumi membanjiri keluar tanpa akhir, seperti raungan binatang buas raksasa kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ini mimpi buruk. Haha, saudara, tunggu apa lagi? Ayo masuk dan bunuh mereka dengan senang hati. Sekelompok peserta Eightfold Define Sea dengan antusias bersorak. Masing-masing orang ini tampak sebagai individu yang ganas dan buas. Bahkan, pekerjaan mereka sebelumnya konsisten dengan penampilan mereka. Mereka adalah sekelompok perompak antar bintang yang secara khusus membunuh dan merampok seniman bela diri yang melakukan perjalanan panjang melintasi bintang-bintang. Bagi mereka untuk bekerja sebagai perampok hanya di Laut Ilahi Akhir, ini adalah bukti bahwa mereka memiliki beberapa kemampuan. Kelompok bajak laut ini secara alami hanya memungkinkan individu yang paling luar biasa untuk bergabung dengan grup mereka. Dengan bekerja bersama, selama target mereka tidak melampaui ranah transformasi Ilahi, maka itu tidak mungkin untuk melarikan diri. Dengan demikian, mereka bergabung dengan pertemuan bela diri pertama untuk menguji keterampilan mereka dan mencoba membuat lime untuk ketenaran. Haha, apa yang dikatakan bos itu benar. Kami baru saja mendapatkan beberapa artefak suci kelas atas dan sekarang aku benar-benar ingin mencoba pedang ini. Sungguh, begitu aku mau tidur, seseorang mengirimiku bantal. Bagus, kalau begitu mari kita saudara bersaing dan melihat siapa yang paling bisa membunuh. Kerumunan perompak antar bintang mengambil berbagai jenis senjata dan bergegas keluar kota. Ah, senjata-senjata ini semua adalah artefak suci kelas atas yang diambil dari toko senjata di sekitar Immemorial Imperial City. Bagi para pembajak ini, ini adalah harta yang langka dan berharga. Kelompok perompak ini berbaur dengan banyak peserta lainnya, bergegas keluar kota seperti segerombolan belalang. Aku sudah menemukannya. Itu adalah binatang mimpi buruk. Ah, aku sudah terlalu lama frustrasi. Seorang bajak laut menunjuk ke arah kerumunan makhluk gelap di Ngarai. Mereka tampak seperti makhluk seperti kambing. Aura mereka lemah dan mereka tampaknya tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Itu pasti binatang buas tingkat rendah, bagus untuk camilan awal. Saudaraku, mari bunuh mereka lalu bunuh beberapa binatang buas tingkat tinggi. Atas perintah bos, bajak laut lain semua bergegas ke depan. Tetapi pada saat ini, selusin binatang mimpi buruk plus kambing itu sepertinya menemukan bajak laut. Kuku mereka membungkuk dan menyerang, tiba-tiba menyebabkan batu di bawah mereka meledak. Kambing berubah menjadi berkas cahaya hitam yang meluncur dengan kecepatan luar biasa, menabrak bajak laut. Ah, di tempat kejadian, ada tujuh atau delapan bajak laut yang hancur berantakan akibat tabrakan, darah dan daging mereka beterbangan di udara. Apa? Beberapa perompak yang masih hidup dibiarkan bingung. Bagaimana bisa kambing ini begitu kuat? Semuanya, hati-hati, bentuk barisan. Bos ingin mengumpulkan saudara-saudaranya yang tersisa dalam upaya untuk mengubah situasi tanpa harapan ini menjadi kemenangan. Tetapi pada saat ini, sekelompok seruan menyedihkan bergema di langit. Putaran serangan lain terjadi dan saudara-saudara kecil bos lainnya semuanya mati seketika. Kemudian, kambing hitam semua bergegas menuju bos bajak laut. Bos bajak laut itu benar-benar ngeri. Apa-apaan ini? Dengan beberapa kata terakhir ini, bos bajak laut itu terkoyak oleh cahaya hitam. Tubuhnya terkoyak ketika ia berubah menjadi masa energi jiwa murni yang terbang kembali ke kota Kekaisaran Imemorial untuk dilahirkan kembali. Ada pun binatang buas seperti kambing. Setelah membunuh para perompak, tubuh mereka mulai mengeluarkan suara berderak-berderak. Paku tulang mulai muncul di tubuh mereka. Mata mereka memerah, dan aura mereka semakin dalam. Mereka berevolusi. Situasi yang sama ini terjadi di semua tempat. Kekuatan besar dari binatang buas mimpi buruk ini telah melampaui imajinasi semua orang. Mem. Jiwa banyak orang terbang kembali. Saat Lin Ming duduk bermeditasi, ia bahkan tidak perlu membuka matanya untuk merasakan energi jiwa yang mewakili seniman bela diri yang terbang kembali ke kota. Ini adalah hasil dari telah merasakan hukum dunia impian ilahi beberapa hari terakhir. Kalau tidak, sebagai peserta biasa, tidak mungkin dia bisa melihat lintasan jiwa-jiwa ini. Banyak orang mati. Sepertinya hewan-hewan mimpi buruk ini tidak mudah dihadapi. Lin Ming tidak terkejut. Pertemuan bela diri pertama alam ilahi ini secara khusus ditujukan untuk para jenius puncak alam ilahi. Mereka yang bahkan tidak bisa mencapai Nineval ditakdirkan untuk tersingkir di akhir babak pertama. Meskipun pertemuan bela diri pertama alam ilahi ini melibatkan lebih dari 10 kwadriliun individu, sebenarnya sangat adil. Tidak akan ada kasus di mana pembangkit tenaga listrik akan dihilangkan karena mereka berhasil memasukkan diri ke dalam kelompok kematian. Juga tidak akan ada orang lemah yang berhasil lulus karena suatu bentuk keberuntungan yang menantang surga. Kejadian penipuan juga tidak akan terjadi. Apakah seseorang jenius puncak dari dunia Raja Suci Tanah atau seniman bela diri yang berkeliaran, tidak peduli dari 3.000 dunia besar mana mereka berasal, semua orang mulai pada baris yang sama. Mereka yang kuat pasti akan melewati babak kualifikasi ini. Ini juga menyebabkan Lin Ming mendesah pada kekuatan gaib Empyrean Divine Dream. Dia berpikir bahwa mengumpulkan 10 kwadriliun jenius di setiap lokasi alam ilahi adalah tugas yang mustahil untuk dimulai, tetapi Empyrean Divine Dream telah melakukannya dengan mudah. Selain itu, metode kompetisi yang ia buat lebih dari adil. Binatang buas mimpi buruk yang membunuh seniman bela diri akan berevolusi, dan poin jasa yang diperoleh dari membunuh mereka akan lebih tinggi. Pada saat yang sama, seniman bela diri Nineval yang dapat membunuh binatang mimpi buruk akan mengumpulkan poin lebih banyak dan lebih banyak. Dengan kata lain, efisiensi melakukan apapun di awal akan sangat rendah. Kesenjangan sebenarnya akan terbentuk setelah satu atau dua bulan. Lin Ming menyadari ini dan tidak cemas. Waktu tiga bulan ini sangat berharga baginya. Mampu memahami kekuatan ilahi Transcendent Empyrean Divine Dream jauh lebih penting daripada hasil apapun yang diperolehnya. Adapun poin prestasi atau apapun yang dia butuhkan, dia puas selama dia melewati rintangan eliminasi. Dekat Immemorial Imperial City, medan pembantaian terjadi di mana-mana. Itu bukan hanya peserta delapan belas laut ilahi, tetapi bahkan para peserta laut sembilan belas pun melihat kehidupan mereka sama-sama terancam. Ada banyak binatang mimpi buruk yang menjadi sengit menjijikan setelah berevolusi hanya sekali. Untuk bertahan hidup, banyak peserta tidak punya pilihan selain bergabung dan membunuh binatang buas bersama. Tetapi dalam melakukan ini, jumlah poin jasa yang mereka terima berkurang karena mereka dibagi di antara semua orang. Binatang mimpi buruk biasa memberi lebih dari 10 poin prestasi. Jika 4-5 orang bergabung bersama, semua orang hanya bisa mendapatkan poin prestasi 2 atau lebih yang menyedihkan. Tanpa perlu diberi tahu, orang-orang ini tahu bahwa mereka akan dihilangkan setelah 3 bulan berlalu. Ini terlalu sulit. Bagaimana orang bisa berurusan dengan binatang mimpi buruk yang aneh seperti itu? Beberapa peserta mengutuk ketika mereka akhirnya membunuh binatang mimpi buruk dengan upaya yang melelahkan. Tes semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Bahkan jika mereka kuat, mereka masih akan hancur jika mereka bertemu dengan sekelompok binatang buas mimpi buruk. Semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Faktor keberuntungan dalam kompetisi ini terlalu besar, kata kapten tim bela diri ini. Bos, ada sesuatu yang terjadi di depan. Seorang seniman bela diri tiba-tiba berbicara. Ketika semua orang berbalik untuk melihat, mereka merasakan sensasi kesemutan merayapi kulit kepala mereka. Tidak terlalu jauh, di hutan, ada puluhan binatang mimpi buruk yang bergegas ke arah mereka. Setelah berjuang melalui pertarungan hidup atau mati sepanjang hari, tim seniman bela diri ini sangat menyadari apa artinya bagi puluhan binatang buas mimpi buruk yang datang mengamuk ke arah mereka. Mereka akan langsung dibunuh. Meskipun mereka hanya bentuk-bentuk jiwa yang ada di dunia impian ilahi, dan juga akan bereinkarnasi jika mereka mati di sini, masih sulit secara mental untuk menahan tekanan kematian segera. Sembunyikan auramu dan melarikan diri. Artis bela diri kepala menahan auranya saat ia berbicara dengan transmisi suara esensi sejati. Dalam situasi kritis ini, semua orang dengan hati-hati menahan aura mereka dan mulai bergerak mundur perlahan, selangkah demi selangkah. Mereka tidak ingin semua poin yang mereka kerjakan sangat keras untuk menyusut lebih dari setengahnya. Pada saat ini, mereka hanya mendengar peluit tajam melewati telinga mereka. Ada kabur saat bayangan merah melesat ke hutan. Kecepatan bayangan merah ini terlalu cepat tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Mereka juga melihat bayang-bayang merah menerjang ke tempatnya di mana lusinan binatang buas bermimpi berada, membangkitkan raungan kemarahan dan reaksi dari binatang buas mimpi buruk itu. Bayangan merah itu adalah peserta, dan dari bentuk punggung mereka, itu adalah seorang wanita. Wanita gila ini, kotoran. Apa dia ingin mati dan membawa kita turun bersamanya? Ketika para seniman bela diri ini melihat bayang-bayang-bayang-bayang kemarahan binatang buas mimpi buruk, mereka semua ketakutan konyol. Begitu binatang buas mimpi buruk itu membunuh wanita gila itu, mereka akan mati karena menanggung amarah binatang buas mimpi buruk itu. Sama seperti semua orang akan melarikan diri, ledakan suara ledakan keras memenuhi udara. Pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya meledak dan empat atau lima binatang mimpi buruk memancarkan tangisan menyedihkan ketika mereka meledak seperti balon daging dan darah. Bayangan merah itu seperti gumpalan asap ringan, bolak-balik di dalam kumpulan binatang buas mimpi buruk. Dua roda gila ada di tangannya, bersinar dengan cahaya dingin. Kemana pun dia pergi, binatang buas mimpi buruk akan meletus menjadi genangan darah. Dia tidak berbeda dengan dewa kematian yang memanen kehidupan. Bah bagaimana mungkin ini? Semua orang terkejut. Mereka harus bergabung untuk nyaris tidak menghancurkan satu binatang mimpi buruk dengan upaya terkoordinasi mereka, namun wanita ini membunuh satu paket penuh dari mereka seolah-olah dia membantai ayam dan sapi. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Meskipun para seniman bela diri ini tahu alam ilahi itu tak terbayangkan luas dan selalu ada puncak yang lebih tinggi dan seorang seniman bela diri yang lebih kuat, mereka selalu secara tidak sadar berpikir bahwa kekuatan mereka sama dengan para jenius puncak dari tanah suci. Setidaknya perbedaannya tidak terlalu besar. Tapi sekarang, dengan wanita berpakaian merah di depan mereka, semua kepercayaan yang mereka bangun benar-benar hancur. Hanya dalam waktu 10 napas pendek, belasan binatang buas mimpi buruk dibantai oleh wanita berpakaian merah itu. Dia dengan tenang berdiri di antara puing-puing mayat, tubuhnya bernoda darah merah. Sosoknya ramping dan dia mengenakan topi bambu di kepalanya. Mustahil untuk membedakan penampilannya. Orang hanya bisa melihat dia sangat misterius. 35 binatang mimpi buruk. Dengan 70 yang aku bunuh sebelumnya, aku sudah membunuh lebih dari 100. Ini lebih dari 1000 poin prestasi. Aku ingin tahu bagaimana yang dilakukan Zhong Wensu dan tiga keajaiban dari mansion bela diri suci. Ada juga bocah yang membeli pil kebon tanpa batas. Huh, aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa hanya memiliki sumber daya dan bakat tidak ada artinya. Meskipun latar belakang aku lebih rendah dan kekayaan aku lebih rendah, aku tidak lebih lemah dari kalian semua. Aku akan menjadi orang yang menempati posisi pertama di Memorial Imperial City. Wanita topi bambu itu berpikir keras. Ketika dia berbicara, kata-katanya membawa nada serak dan serak, menyebabkan suaranya kehilangan semua pesonanya. Sementara itu, di tempat lain, Zhong Wensu dan tiga anak ajaib dari Secret Martial Mansion juga terlibat dalam pembantaian yang sangat dingin. Tidak ada yang perlu bertarung. Jika kamu melakukan sesuatu, kamu hanya akan mengambil bagian dari poin prestasi aku. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memandu binatang buas mimpi buruk di sini, semakin banyak semakin baik. Binatang mimpi buruk yang berevolusi adalah yang terbaik, kata Zhong Wensu sambil menghancurkan tengkorak binatang buas mimpi buruk di bawah sepatu botnya. Senyum percaya diri menggantung di wajahnya. Metode kultivasi aku unggul dalam pertempuran kelompok. Aku ingin melihat siapa saja di seluruh Imperial City Memorial yang bisa mendapatkan poin pantas lebih cepat daripada aku. Itu benar. Aku menyuruhmu menyelidiki keberadaan bajingan kecil yang membeli Boundless World Pill. Apakah kamu belum menemukannya? Mencari dia adalah prioritas utama. Aku ingin bersenang-senang dengannya sebanyak yang aku bisa. Sangat sempurna kita dapat menghidupkan kembali di dunia impian ilahi ini. Aku akan menunggu sampai dia membangkitkan dan membunuhnya lagi. Aku ingin membunuhnya sampai dia miskin dan buang air di celana setiap kali dia melihat aku. Saat Zhong Wensu tersenyum dengan kejam, Antek di sampingnya berkata, Tuan muda, sampah yang ditarik Lin Ming dari kota dan belum muncul. Mem, Zhong Wensu mengerutkan kening. Bajingan kecil itu, dia jelas tahu aku sedang mencarinya, jadi dia tidak berani keluar dan menghadap aku. Seharusnya begitu. Uh, betapa menyedihkan. Aku berharap untuk membunuhnya dan mengambil poinnya, tetapi sekarang membunuhnya bahkan tidak sepadan dengan waktu. Untuk Zhong Wensu, cara terbaik untuk membalas dendam adalah dengan membunuh Lin Ming dan juga mengambil semua usahanya. Tapi sekarang, karena itu tidak akan berhasil, kenikmatan yang ia terima dari balas dendam terhadap Lin Ming akan sangat berkurang. Huh, aku tidak percaya dia tidak akan keluar dan memburu binatang buas mimpi buruk dan kemudian membiarkan dirinya tersingkir di babak pertama. Meskipun bajingan kecil itu tidak ada apa-apanya denganku, dia tetap harus bisa memasuki babak kedua dengan kualifikasinya. Aku tidak percaya dia bersedia untuk mengundurkan diri dari hukuman. Aku akan menunggu. Selama dia meninggalkan kota, aku akan langsung membunuhnya. Aku ingin memotongnya menjadi 70 hingga 80 bagian dan membiarkannya mengalami penderitaan sejati. Haha, apa yang dikatakan Tuan Muda akan dilakukan? Yakinlah, kami telah menyuap beberapa peserta untuk berjaga di luar kota. Begitu bocah itu muncul, kami akan memberi tahu Tuan Muda. Pada saat itu, Tuan Muda dapat berurusan dengan Lin Ming dan menikmatinya sesuka hati kamu. Baik, bagus sekali. Sekarang, pergi dan cepat-cepat mencari binatang buas mimpi buruk. Aku harus menjamin bahwa poin prestasi aku akan menjadi peringkat nomor satu dari Immemorial Imperial City. Aku tidak hanya akan memenangkan babak kualifikasi ini, tetapi aku juga harus berjuang untuk lima peringkat teratas dunia sejati bela diri sejati. Zhong Wensu memiliki ambisi besar. Meskipun saat ini ia adalah jenius terhebat generasi muda istana ganda polaritas, sekte itu masih tidak mau melatihnya terlepas dari biaya. Misalnya, mustahil baginya untuk menikmati obat-obatan seperti boundless world pill. Dia harus membuktikan kepada semua orang yang dia hargai, dan mungkin bahkan potensi untuk menjadi raja dunia. Hanya dengan mencapai lima peringkat teratas dunia sejati-sejati, ia akan memiliki kualifikasi yang cukup untuk mendapatkan perhatian dari tokoh tingkat atas istana polaritas ganda. Di masa depan, selama final pertemuan bela diri pertama alam ilahi, jika ia bisa masuk 10.000 atau 8.000 teratas, ia akan menjadi murid terbaik dalam istana polaritas ganda selama puluhan ribu tahun terakhir. Saat pembantaian tanpa akhir terjadi di dunia impian ilahi seperti api yang mengamuk yang menyebar tanpa akhir, di luar dunia impian ilahi, hadirin yang hampir tak terbatas semuanya menatap pada gulungan emas besar di langit, terpesona. Mereka segera menemukan bahwa pada gulungan, posisi nama-nama peserta terus berubah dan berubah. Melihat, ada angka yang muncul di belakang nama orang. 1027, nomor berapa itu? Semua orang menemukan bahwa ketika posisi nama berubah pada gulungan, ada juga banyak nama yang memiliki nomor yang melekat padanya. Sejak awal hanya sedikit, tetapi perlahan, semakin banyak nama yang diberi nomor. 1130, 1150. Jumlahnya meningkat. Lihat, seseorang bahkan punya 2.000. Itu bukan 2.000, itu 2.500. Bahkan akan mencapai 3.000. Selain itu, aku melihat bahwa beberapa nomor bahkan menghilang sama sekali. Apa artinya angka-angka ini? Banyak orang bertanya, bingung. Mereka harus menjadi poin prestasi. Angka-angka ini mewakili poin prestasi yang mereka miliki. Ketika Empyrean Fas Universe menggunakan kekuatan gaibnya untuk berbicara, transmisi suaranya melewati seluruh alam ilahi dan hadirin juga mendengar aturan kompetisi. Untuk mengatakan angka-angka ini adalah poin prestasi yang dimiliki para peserta adalah penjelasan yang paling masuk akal. Jadi mereka adalah poin prestasi. Itu masuk akal. Tetapi mengapa hanya sedikit orang yang memiliki angka di belakang nama mereka, dan sebagian besar seniman bela diri tidak? Meskipun gulungan emas memiliki banyak nama dengan angka di belakangnya, ini karena gulungan itu terlalu besar. Nama-nama itu padat dan tampaknya tak berujung. Jika seseorang menghitungnya, jumlah orang dengan nilai poin prestasi di belakang nama mereka bahkan tidak mencapai ribuan. Seharusnya hanya mereka yang memiliki setidaknya seribu poin prestasi ditampilkan. Bahkan untuk seorang Empyrean, ingin terus memperbarui poin prestasi lebih dari 10 kwadriliun jenius tidak akan mudah. Mereka yang jumlahnya tetapi kemudian menghilang kemungkinan besar adalah orang-orang yang melintasi lebih dari seribu sebelum dibunuh oleh peserta lain atau binatang buas mimpi buruk. Akhirnya, poin prestasi mereka turun dan mereka jatuh daftar. Itu secara alami tidak mungkin bagi Empyrean Divine Dream untuk terus memperbarui poin prestasi setiap peserta dengan kekuatan jiwanya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwanya, ingin secara simultan memantau dan mengubah poin jasa lebih dari 10 kwadriliun jenius adalah mustahil. Yang dia andalkan adalah hukum langit dan bumi dari dunia impian ilahi. Segala sesuatu di dalam alam mimpi didukung oleh hukum mimpi ilahi sebagai landasan, dan dunia mimpi ilahi akan melengkapi statistik semua orang di sana. Empyrean Divine Dream hanya perlu memberikan sedikit energi untuk menampilkan skor semua orang. Jadi, itulah yang terjadi. Mereka yang mendapat skor di gulungan emas semuanya adalah pembudidaya yang luar biasa. Mereka cenderung melewati babak pertama eliminasi dan bahkan mungkin putaran kedua. Iya nih. Mungkin mereka bahkan akan diperhatikan oleh berbagai pengaruh besar, terutama mereka yang poin manfaatnya naik paling cepat. Di semua sudut dunia ilahi, ada banyak orang yang mengadakan diskusi seperti itu. Namun, mereka segera menemukan bahwa meskipun mereka dapat melihat poin manfaat semua peserta di alam ilahi, itu terlalu sulit untuk menemukan orang-orang tertentu. Gulungan emas itu terlalu besar. Itu ratusan ribu mil lebarnya dan beberapa juta mil panjangnya. Bahkan seorang dewa suci tidak memiliki kemampuan untuk menutupi seluruh gulungan emas dengan akal ilahi mereka. Dan jika mereka melakukannya, dengan nama-nama yang nyaris tak berujung pada gulungan emas, mereka akan mencabut jiwa ilahi mereka sebelum mereka menemukan siapa yang mereka cari. Aku ingin tahu bagaimana kabar Wensu. Beberapa lelaki tua dari Istana Polaritas Ganda mengerutkan kening. Mereka semua memiliki setengah langkah kultifasi Lord Suci dan merupakan karakter penting dari garis keturunan keluarga Zong. Bahkan dengan kemampuan gabungan mereka, ingin menemukan nama Zong Wensu pada daftar besar seperti itu adalah usaha yang terlalu besar bagi mereka. Tentu saja, Master Istana Polaritas Ganda memiliki kemampuan untuk menemukan Zong Wensu. Namun, Raja Dunia tidak memiliki waktu senggang untuk menghabiskan waktu yang sangat lama mengamati pendahuluan. Yang mereka pedulikan hanyalah final. Saat beberapa sesepuh khawatir, kereta emas melonjak melintasi langit. Kereta berhenti dan seorang pria paruh baya dengan mahkota giyok keluar. Dia mengenakan jubah emas bersulang panjang yang diikat bersama dengan sabuk emas ungu. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya, dan aura yang dia pancarkan adalah kekayaan dan kemewahan. Mem. Itu Wakil Direktur Imperial City Auction House. Tetua Istana Polaritas Ganda dengan cepat mengenali pria paruh baya itu. Semua orang. Ketika pria paruh baya itu berdiri di atas gerbong ilahi emas yang melayang di langit, lengkungan cahaya keemasan melesat keluar ke dunia, menarik perhatian semua orang. Adapun suaranya, dengan mudah menyebar di area seluas seratus ribu mil. Kultifasinya berada di setengah dunia raja. Sebuah pembangkit tenaga setengah raja dunia setengah langkah. Dalam jarak seratus ribu mil, itu adalah puncak keberadaan di antara ratusan juta orang yang menonton. Semua orang memandang pria paruh baya itu, tidak yakin apa yang akan dikatakannya. Lelaki setengah baya itu tersenyum tipis dan berkata, Rumah lelang kota kekaisaran aku telah diberi izin oleh Empyrean Divine Dream untuk datang ke sini dan menjual slip giok penyelidikan. Kamu dapat menggunakan slip batu giok ini untuk mencari peringkat peserta tertentu. Jika kamu tahu nama dan sekte seorang seniman bela diri, kamu dapat mencari mereka untuk mengetahui berapa banyak poin jasa yang mereka miliki. Frekuensi kamu dapat menggunakan slip giok ini tidak terbatas. Harga setiap slip giok adalah 10 juta batu matahari falet. Kuantitas terbatas, jadi harganya cukup tinggi. Pria paruh baya itu mengambil slip batu giok hijau tua saat dia berbicara. Slip giok kecil ini hanya memiliki formasi arai sederhana yang diukir di dalamnya yang dapat terhubung ke proyeksi Dreamland Scroll Mas Dunia Ilahi Mimpi. Meski begitu, biayanya adalah 10 juta batu matahari falet. Untuk beberapa waktu, semua seniman bela diri yang berkeliaran dan seniman bela diri dari keluarga kecil dan sekte dibiarkan terdiam. Harga ini hanyalah langkah membunuh. Apalagi itu hanya untuk melihat hasilnya. Itu barang yang terlalu mewah. Namun, mereka dari keluarga terhormat tidak peduli sama sekali. Seorang tetua dari Istana Polaritas Ganda tertawa dan berkata, Sagesi, kamu datang pada waktu yang tepat. Aku khawatir bahwa aku tidak akan dapat menemukan hasil dari junior keluarga aku. Izinkan aku untuk membeli slip giok penyelidikan. Baiklah. Sagesi melemparkan slip batu giok ke arah Tetua Istana Polaritas Ganda. Pada saat yang sama, cincin spasial dengan batu-batu matahari falet yang terkandung di dalamnya dikirim terbang ke Sagesi. Dari 10 juta falet sunstone per slip jade, Imperial City Option House hanya mampu mengambil 10% dari keuntungan sisanya akan diberikan pada Empyrean Divine Ring. Bahkan, slip batu giok ini diciptakan oleh para murid Istana Impian Ilahi. Meskipun proses pembuatannya sederhana, mereka mengandung sedikit sentuhan hukum mimpi ilahi, sehingga siapapun bisa melupakan memikirkan untuk menggandakannya. Empyrean Divine Dream sedang mengelola pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Hanya dengan menciptakan lampu mimpi ilahi yang besar ini, melanjutkan segala sesuatu yang terjadi di alam mimpi ilahi, dan memanggil gulungan-gulungan emas besar itu pada 3.000 dunia besar. dunia ilahi membutuhkan jumlah energi yang sangat menakutkan. Bahkan jika Empyrean Divine Dream sangat kaya, dia masih tidak bisa menggunakan sumber daya seperti ini, jadi dia juga membutuhkan metode untuk mendapatkan kembali sejumlah uang. Penjualan serupa terjadi di seluruh gulungan emas dari 3.000 dunia agung dunia ilahi. Yang bertanggung jawab untuk melakukan penjualan ini adalah beberapa asosiasi perdagangan puncak dari masing-masing dunia besar. Adapun mereka yang mampu membayar slip giyok, mereka juga pengaruh besar. Aku menemukannya. Istana Polaritas Ganda, Zong Wensu, 5.300 poin prestasi. Haha, Wensu tidak mengecewakan kita. Luar biasa. Setelah tetua Istana Polaritas Ganda memperoleh slip batu giyok, dia segera mulai mencari nama Zong Wensu. Tentu saja, hanya mencari nama Zong Wensu saja tidak cukup ada banyak orang dengan nama rangkap. Tetapi dengan dual polarity palace ditambahkan, itu jauh lebih mudah. Namun, Wensu bukan yang tertinggi. Negeri suci bela diri sejati memiliki beberapa orang yang bahkan lebih tinggi. Peserta teratas mereka sudah memiliki 6.000 poin prestasi. Itu sudah cukup bagus. Ayo pergi dan laporkan berita gembira ini kepada kepala keluarga. Tetapi peringkat saat ini agak tidak akurat. Hanya nanti ketika poinnya stabil kita bisa melihat hasil yang sebenarnya. Sementara itu, Secret Martial Mansion juga membeli slip giyok mimpi dewa. Slip giyok ini cukup untuk menampilkan lebih dari selusin nama. Tiga keajaiban dari Secret Martial Mansion ada di antara mereka. Poin prestasi mereka masing-masing sekitar 5.000. Ini adalah hasil yang memuaskan banyak tetua dari rumah bela diri suci. Pada saat ini, di Good Fortune World, sebuah gulir besar yang sama melayang di langit. Di bawah gulungan besar ini, seorang wanita cantik juga menjual slip giyok mimpi ilahi. 10 juta batu matahari valet terlalu mahal. Seorang tetua sekte yang tidak rusak mengerutkan kening. Mereka hanya sekte kelas 8. Meskipun mereka mampu membayar 10 juta batu matahari valet, sulit bagi mereka untuk membayar harga seperti itu hanya untuk mengetahui hasilnya beberapa bulan sebelumnya. Tetapi sekte mereka telah menghabiskan banyak kekayaan dan upaya untuk mengolah Yu Yu Ming. Mereka ingin menemukan seperti apa hasilnya nanti. Mari bergabung bersama dengan beberapa sekte kelas 8 lainnya untuk membeli satu. Membeli satu saja agak terlalu mewah untuk kita. Kekayaan kultus kami yang tidak terputus berasal dari kerja keras para murid kami. Kami tidak punya banyak cadangan. Benar, mari kita beli dengan orang lain. Para tetua dari sekte yang tidak rusak menyusun rencana baru ini dan menghubungi beberapa sekte kelas 8 lainnya yang berhubungan baik dengan mereka. Bersama-sama, mereka membeli slip giyok mimpi ilahi. Mereka dengan cepat mencari hasil Yu Yu Ming. 3.150 poin. Peringkat hasil ini berada di antara 1 dan 2 juta teratas dari Good Fortune World. Saat ini, hanya mereka yang berada di peringkat 10.000 teratas yang akan menunjukkan hasil spesifik mereka. Selebihnya hanya menunjukkan kisaran umum. Sebuah peringkat antara 1 dan 2 juta, para murid dari Unul Kenchult membahas satu sama lain, tidak tahu apa konsep peringkat ini. Tampaknya melewati babak penyisihan tidak mungkin, seorang tetua berkata. Ini hanya peringkat Good Fortune World. Jika peringkat ini menyebar ke seluruh dunia ilahi itu harus dikalikan dengan faktor 3.000. Tetapi melalui kualifikasi awal, hanya 10 juta atau lebih orang yang akan lulus. Jika seseorang ingin lulus di dunia yang hebat, orang perlu peringkat di atas 300.000. Ini akan sangat sulit bagi Yu Yu Ming. Meski begitu, tetua ini cukup puas dengan hasil ini. Mereka hanya sekte kelas 8, tetapi ada juga banyak jenius dari Tanah Suci yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat melewati kualifikasi. Mereka yang mampu maju setidaknya adalah para jenius dari Tanah Suci Puncak yang mendekati Tanah Suci Raja Dunia dengan kekuatan. Sekte lain yang membeli Slip Gyok Mimpi Ilahi dengan Unbroken Chult mengambil giliran untuk mencari murid yang mereka kirim. Hasilnya adalah bahwa semua murid mereka peringkat di bawah 3 juta. Orang bisa melihat perbedaan begitu mereka membandingkan murid. Jelas bahwa Yu Yu Ming memimpin mereka semua. Ini menyebabkan para tetua dari sekte yang tidak terputus berada dalam suasana hati yang jauh lebih bahagia. Wakil sekte master membelai janggutnya dengan puas dan berkata, Anak Yu Ming itu cukup baik. Sepertinya kita belum melatihnya dengan sia-sia. Iya nih. Di masa depan dia bahkan mungkin bisa menjadi setengah langkah Tuhan Suci. Para tetua dari sekte yang tidak rusak semuanya gembira dengan keberhasilan mereka. Selain itu, para tetua dari sekte kelas 8 lainnya juga dengan masam mengirimkan ucapan selamat. Para murid dari sekte yang tidak rusak yang menemani mereka di sini segera merayakan. Mu Kianyu dan Kin Sing Suan juga di antara para murid yang menyertai ini. Kakak, slip batu gyok itu adalah bisik Kin Sing Suan. Aku tahu, hati Mu Kianyu juga kusut dengan perasaan yang saling bertentangan. Jika dia bisa mencari slip gyok, dia bisa mencari Lin Ming. Dia tidak peduli dengan hasil Lin Ming, dia hanya ingin tahu apakah Lin Ming bergabung dengan pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Jika dia tahu dia berpartisipasi, dia bisa mencari tahu dunia hebat tempat dia tinggal. Dia juga bisa memastikan ke istana cabang mana dia diterima. Pada saat itu, mencari Lin Ming akan jauh lebih mudah. Statusnya sebagai murid pengadilan luar terlalu rendah. Dia dan Kin Sing Suan telah melakukan upaya terbesar mereka dalam tugas-tugas mereka dan membantu menyempurnakan pil langkah surga dengan sempurna. Akhirnya, mereka berhasil mendapatkan dua tempat yang diperuntukkan bagi murid-murid kebersihan sehingga mereka bisa datang menonton pertemuan bela diri pertama. Untuk berbicara langsung dengan Tetua, dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi ini. Mu Kianyu menggertakkan giginya. Dia mengambil langkah berani ke depan dan berkata, Tetua, murid ini memiliki permintaan untuk meminta kamu. Mem, The Elder Chult Unbroken berpaling ke Mu Kianyu. Sangat tiba-tiba dan mengejutkan bagi Mu Kianyu untuk menonjol dari antara para murid pengadilan luar. Yu Feng, yang bertanggung jawab untuk mengelola para murid pelataran luar marah. Alis tipisnya terangkat dan dia dengan keras berkata, Mu Kianyu, cepat dan mundur jika kamu tidak tahu bea cukai. Aturan kultus yang tidak terputus sangat keras dan ketat. Jika Mu Kianyu membangkitkan kekesalan dari Tetua, sebagai orang yang bertanggung jawab menangani murid-murid ini, dia akan meninggalkan kesan buruk pada sesepuh. Namun, karena hasil Yu Yu Ming, Tetua kultus yang tidak rusak dalam suasana hati yang sangat baik. Dia tidak peduli dengan kekasaran Mu Kianyu tetapi malah melambaikan tangannya. Apa yang dia inginkan? Biarkan dia bicara. 1.108